Intro Assalamualaikum Selamat pagi Bapak Ibu Kalian Serta Para pemateri Terima kasih atas kesempatan Dan partisipasi Sudah menghadiri kegiatan ini Semoga di hari kedua ini Yaitu divisi Tibet 9 di hari kedua ini Acaranya berjalan lancar Semoga Bapak Ibu Tetap mengikuti kegiatan ini Sampai di ujung acara ini Baik Hari ini di sesi pertama Akan disampaikan oleh Bapak Raka Fauzan Hatami Yang akan menyampaikan Mengenai Teknik menjadi presenter Host dan moderator Nah ini sangat penting ya Bapak Ibu Karena Masih banyak Ya khususnya juga mungkin Di antara kita juga Perbedaan presenter Moderator Host Sehingga Disini akan dijelaskan Masing-masing Dari Ketiga peran tersebut Apa Jadi Bapak Ibu disini Ini akan memahami Untuk mengerjakan Nanti Tugas di akhir Karena Akan diperankan oleh Bapak Ibu Di antara Ketiga peran tersebut Namun untuk guru Mungkin nanti Berbeda ya Dengan siswa Jadi nanti ya Di ujung acara ini Akan disampaikan Tugasnya apa saja Untuk Para guru Atau selaku peserta Kali ini Jadi untuk Membersihkan waktu Kita langsung Serahkan saja Kepada Pak Raka Dipersilakan Waktu dan tempatnya Terima kasih Baik terima kasih Pak Sena Atas Kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semua Para peserta VCP Pet 9 Semoga Dalam keadaan Yang sehat selalu ya Dan tetap jaga Kesehatan Di tengah situasi pandemi Yang masih belum usai Jadi Semoga kita Selantiasa dilindungi Oleh Allah SWT Amin Ya Pada kesempatan kali ini Perkenalkan Saya Raka Pauzan Hatami Saya Ini merupakan alumni Dari VCP Pet 8 Sebelumnya Bersama Pak Sena Pak Tato Juga selaku host Jadi kita Merupakan satu tim Yang diminta oleh Pak Gatot Untuk mengurusi Perihal VCP Pet 9 Juga menjadi pemateri Dan nanti juga akan Memberitahu Mengenai tugas-tugas Apa saja Yang akan diberikan Kepada Bapak Ibu semua Selaku Nanti yang nantinya Akan disampaikan Atau akan diperhatikan Secara langsung Kepada siswa-siswi Dari Bapak Ibu Berasal Gitu Oh suaranya kecil ya Tes Suaranya udah cukup ya Tadi saya pake headset Soalnya Ya Jadi Terdengar jelas Terdengar jelas di sini Jelas ya Pak Ya Oke Kita mulai ya Jadi Pada kesempatan kali ini Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu Karena saya juga masih Banyak belajar Mengenai Bagaimana sih Menjadi presenter Dan host Serta moderator Dalam suatu acara Karena bisa dibilang Saya juga Berbagi pengalaman aja Karena saya juga baru Memulai Banyak berperan Sebagai host Moderator Presenter itu Di tahun Awal tahun ini Di tahun 2021 ini Dimana Itu pun juga digam Langsung sama Pak Gatot Juga bersama Pak Sena juga Gitu Jadi Kita disini sama-sama belajar Dan mungkin juga Bapak Ibu semua Ada yang banyak Ada yang sudah Pengalamannya lebih banyak Ya dibanding saya Nanti kita bisa sharing aja Gitu Jadi Kita akan mulai Saya akan share ya Materinya Pak Tato Atau Pak Sena Sudah jelas ya Materinya Apakah ada Ada Oke Siap Jelas Ya Jadi Bisa dilihat ya Bapak Ibu Kita hari ini Atau pembahasan Di sesi satu hari ini Kita Membahas Mengenai Bagaimana sih Menjadi presenter Host dan moderator Ini Sebenarnya Jadi presenter Host dan moderator Dalam suatu acara Khususnya dalam acara Virtual Ini ya Acara virtual conference Itu Gampang-gampang Susah sebenarnya Kalau menurut saya Gampangnya Ya kita Tidak perlu berhadapan Dengan audiens yang banyak Karena kadang Kalau kita berhadapan Dengan audiens yang banyak Seringkali kita Sering deg-degan ya Sering gugup gitu Kalaupun juga Bukan berarti Ketika virtual Kita gak gugup juga Saya juga ini Sebenarnya gugup gitu Untuk memberikan Pemateri ini Gitu Tapi Gampangnya ya Kita bisa Kalau saya sih Kita bisa meng-handle Atau kita bisa Meng-apa ya namanya Tidak terlalu gugup lah gitu Tidak langsung berhadapan Dengan orang banyak Tapi ya susahnya Ya itu tadi Kita harus paham Mengenai media apa Yang akan kita gunakan Sebagai perantara Menggunakan Meeting conference itu sendiri Ada Webex Ada Zoom Yang kemarin Seperti sudah dipaparkan Oleh Pak Farial ya Kalau tidak salah Nah Jadi kita harus Mempelajari betul-betul Media apa yang kita gunakan Karena Masing-masing media Google Meet Google Meet Zoom sama Webex itu Berbeda gitu Berbeda Walaupun prinsipnya ya sama Nah Tadi ya Sudah dijelaskan di awal Bahwa pandemi COVID-19 Yang memaksa kita Untuk Terus berada di rumah Tapi kehidupan Tetap harus terus berjalan Walaupun Pandemi COVID-19 Sedang Sangat Ini sekali ya Maksudnya sedang Sangat parah sekali Di dunia ini Di semua negara Terdampak oleh pandemi COVID-19 Tapi kehidupan kan Harus-harus berjalan Begitupun juga Kebutuhan akan Bertatang luka Secara langsung Itu sekarang berubah Menjadi video conference Sekarang kita Banyak mengenal Zoom Mengenal Webex Mungkin Bapak Ibu Lebih familiar Dengan Zoom ya Karena memang Zoom banyak sekali Digunakan oleh Banyak instansi Dan juga Sekolah-sekolah Juga banyak Menggunakan Zoom Namun juga ada Media-media lain Seperti Webex Yang seperti kita Gunakan saat ini Jadi Perbedaannya Secara singkat Saya jelaskan Bahwa Kalau Webex ini Ya tadi Para peserta Itu tidak bisa Melihat Para peserta yang lain Peserta Satu peserta Tidak bisa melihat Peserta yang lain Karena Kita mengatur Bahwa agar bandwidthnya Aman Dan lain-lain Sebagainya Jadi Hanya Yang dijadikan Panelist aja Di Webex Yang bisa melihat Partisipannya berapa Namun ya Bapak-Ibu Jangan khawatir Bahwa Partisipannya Bukan cuma Bapak-Ibu aja Tapi banyak Tadi saya lihat Ada kurang lebih Hampir 110 Sekian Sedangkan Zoom Kan Bapak-Ibu Mungkin sudah Lebih familiar Jadi Zoom itu Memang banyak Sekali digunakan Karena Sepertinya Easy to use Dibandingkan Webex Video conference Ini banyak Dimanfaatkan Untuk berbagai kegiatan Sekarang Banyak sekali Semua Pakai Video conference Semua Kegiatan Dilakukan Melalui video conference Bahkan Ketika Lebaran Tahun lalu aja Banyak Silaturahmi Yang menggunakan Video conference Karena terbatas Atau karena Kita gak boleh Langsung bertatap muka Jadi video conference Ini bukan hal Yang aneh sekali Untuk digunakan Saat ini Karena Sifatnya itu Fleksibel Dimana aja Bisa Dan kapan aja Asal terhubung Dengan internet Dan tentunya Ada kuota Nah Kalau dalam video conference Yang bersifat meeting Itu ada Beberapa peran Yang harus dipahami Biasanya ada presenter Ada host Dan moderator Yang memiliki tugas Dan fungsinya Masing-masing Nah Ada host Moderator Dan presenter Ini menjadi Satu kesatuan Dalam suatu acara Di conference meeting Dan mana mereka Harus bersinergi Satu sama lain Untuk mensukseskan Acara meeting tersebut Nah Host Host itu apa sih Host itu dalam bahasa Inggris Berarti tuan rumah Biasanya pada acara Yang mendatangkan bintang tamu Itu pemandu acaranya Disebut host Kita bisa lihat lah Di acara-acara di TV ya Kan sering kali ya Perasaan Apa disebutnya tuh Host pembawa acara itu Sebutnya host Yang mendatangkan bintang tamu Dan lain sebagainya Tapi host di Video conference meeting ini Adalah host adalah Yang mengurusi segala hal Berkaitan dengan Meeting tersebut Seperti yang dilakukan Oleh Pak Tato ya Dari kemarin Sampai hari ini Beliau yang bertugas Untuk membukakan room Beliau yang bertugas Untuk memeriksa Berapa partisipan Beliau yang bertugas Juga untuk memberikan Absensi Kepada para peserta Yang hadir Itu tugas host Dan host juga Yang biasanya Mengontrol room Mengontrol room Di WebEx Nanti Pak Tato Yang bisa membukakan Apabila Bapak Ibu Nanti ada yang Mau ditanyakan ke saya Nanti Pak Tato Yang membukakan Membukakan micnya Nah itu peran Dari host Lalu juga Host juga Kadang kan Bapak Ibu Seringkali Ada yang Tidak bisa ikut Kegiatan ini Minta rekamannya Nah ini tugas host Host disini Yang memegang kendali Atas Tersanggaranya Acara dengan baik Dan benar Host disini Yang akan merekord Nah media rekordnya Apa Nanti akan dijelaskan Di sesi 2 Nanti jam 1 Oleh Ibu Nova Jadi host bertanggung jawab Atau memiliki Kendali Untuk Terselenggaranya Acara agar Jalan dengan baik Dan benar Salah satu tugasnya Adalah rekord Karena rekord Itu hal yang Sangat penting Dalam virtual conference meeting Jadi Kita Misalkan kita Kurang bisa menyimak Kurang paham Nah kita bisa Mengulang lagi Mengulang lagi Hasil rekord tersebut Kita bisa melihat lagi Biasanya rekordnya itu Nanti di upload di youtube Dan nanti penjelasannya Di sesi 2 oleh Ibu Nova Nah tadi ya Tugas host Nah tugas host ini Banyak sekali Jadi memang dalam 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 satu conference Atau meeting conference itu Memang tugas host adalah Yang menurut saya Yang paling Banyak ya gitu Nah tadi yang membuat room Menginfokan meeting number Dan password Gitu Yang kedua Membuka acara Konferensi video Dan menyampaikan Tata tertib Kepada peserta Konferensi video Yang ketiga Memperkenalkan presenter Lalu menyerahkan Kegiatan pada moderator Serta memastikan Pemateri telah Diatur menjadi presenter Tadi Kalau di Webex ini Saya bisa share screen ini Karena trackballnya Di Webex itu ada trackball ya Nanti trackballnya itu Tinggal dipindah aja Sama host Ke yang akan menjadi presenter Gitu Sedangkan kalau di zoom Itu tinggal di make Cohost aja ya Kalau tidak salah Dan nanti Jadi si cohostnya itu Bisa Share screen Ya memang Pada dasarnya Walaupun tujuannya sama Zoom dan Webex Tapi memang Mekanisme penggunaannya Berbeda Kalau di Webex ini Kita harus Track Host itu harus Memberikan trackball Ada tanda bulat Tanda Webex gitu Logo Webex itu Trackballnya itu Dipindahkan ke Presenter Dimana Presenter nanti Akan bisa share screen Lalu juga Akan bisa berbicara Juga ya Selebihnya juga Harus dijadikan panelist Dulu Nah perbedaannya Kalau zoom itu Harus di Fokus ya Kalau tidak salah Nah sedangkan Kalau di Webex itu Kita harus dijadikan panelist Untuk bisa berbicara Secara langsung Lalu juga Bisa memaparkan materi Itu Nah tadi ini Yang keempat Adalah memastikan Mikrofon peserta Dalam kondisi off Ketika acara berlangsung Dengan selalu mematikan Atau mute Mikrofon peserta Dan menghidupkan Ketika peserta Ingin bertanya Nah ini Mungkin juga Bapak Ibu Sudah familiar ya Dengan ini Webex ini Karena kemarin Sudah Hadir ya Sudah hadir Di hari pertama Kemarin Jadi Ketika Bapak Ibu Ingin bertanya sesuatu Ingin bertanya Mengenai materi Yang dipaparkan Nanti tinggal Raise hand ya Biasanya di Webex ini ada Media raise hand Lalu nanti juga Oleh host Nanti mute Mutenya itu Akan di Apa namanya Akan dibuka Nanti mikrofonnya Akan dibuka oleh host Maksudnya Kenapa Webex Seperti itu Karena Agar jaringannya Itu aman Jadi juga Agar kita juga Sebagai presenter Fokus Fokus Untuk memaparkan Materi yang dipaparkan Seperti itu Lalu Host juga Tadi Tugas selanjutnya Adalah membantu Moderator selama acara Berlangsung Demi kelancaran acara Lalu yang Terakhir adalah Merekam kegiatan video conference Nah ini yang penting ya Ketika nanti Bapak ibu Menjadi host Dimanapun acaranya Malaupun nanti Di visit B9 Lalu juga nantikan Bapak ibu akan Menginfokan kembali Tugas host Kepada Para peserta ya Atau siswa-siswi Dari sekolahnya Nah Merekam kegiatan video conference Ini sangatlah penting Untuk Kerekap data Pertama Lalu yang kedua Juga sebagai Ada Ini ya Ada bukti gitu Bahwa kita telah melakukan Meeting Lalu juga Kita bisa mengulang Materi tersebut Apabila kita kurang Paham dengan Materi yang dipaparkan Ini Perekaman ini Juga bisa dilakukan Di media Webexnya sendiri Atau di zoomnya sendiri Atau menggunakan Aplikasi bawaan Atau aplikasi lain Yang Yang ada Untuk Merekam kegiatan video conference Ya diusahakan sih Host juga harus backup ya Jadi Merekam itu bukan Cuma dari satu media aja Tapi juga dari media yang lain Karena seringkali Dan kita tidak pernah tahu ya Kadang seringkali Medianya error Lalu juga Seringkali juga Hanya muncul audionya aja Tanpa muncul Tampilan Videonya gitu Nah itu yang harus Dipahami Bahwa host itu Harus selalu ada backup Gitu Kita Kadang juga seringkali Kita kan tidak bisa Membebankan kepada Presenter dan moderator Untuk merekod juga Gitu Karena tidak semua Presenter Atau tidak semua Pembicara Atau tidak semua orang itu Paham gitu Mengenai rekod Karena rekod ini Bagi-gambang-gambang Susah Yang pasti Kalau saya Biasanya ketika Saya menjadi host Itu saya merekam Kegiatan video conference itu Dua Satu di aplikasinya Atau di zoom Atau di webex Satu lagi Melalui aplikasi bawaan Nah nanti Untuk lebih jelasnya Akan dijelaskan oleh Bu Nova ya Nanti di sesi 2 Nah sekarang kita Beralih ke moderator Disini moderator Bapak Ibu juga Pasti pernah Atau Pernah mendengar ya Atau pernah mengalami Peran sebagai moderator Ketika misalnya Ada acara di sekolahnya Atau acara di Luar Misalnya Bisa melihat bahwa Moderator itu apa sih Moderator itu adalah Seseorang yang bertindak Sebagai penengah Atau pemimpin sidang Dalam rapat Atau diskusi Yang menjadi pengarah Pada acara Pembicaraan Atau pendiskusian masalah Nah Pada umumnya Seorang moderator itu Merupakan orang Yang bertugas Untuk mengarahkan Atau memandu Jalannya diskusi Tahap demi tahap Serta Menjaga Agar diskusi Berjalan kondusif Sesuai tema Yang telah disepakati Sehingga tidak keluar Dari pokok Pembahasan masalah Yang sering kali saya menemukan Bahwa Banyak sekali Atau ada pernah Saya pernah Datang ke suatu acara Dimana Pernanya Itu Konteksnya itu Bertanya itu Tidak sesuai dengan Tema yang dipaparkan Nah hal ini Tidak menjadi masalah Kalau presenternya Juga bisa menjawab Tapi Kalau presenternya Tidak bisa menjawab Nah disinilah moderator Yang harus mengingatkan Bahwa Materi Atau tema yang dipaparkan Itu haruslah sesuai Dengan Pertanyaannya itu Haruslah sesuai dengan Materi yang dipaparkan Oleh presenternya Disini tugas moderator Moderator itu yang Memegang Memegang kuncian Kasarnya Memegang kuncian Agar si Topik Atau tema Yang dipaparkan Atau yang didiskusikan Dalam Suatu acara itu Sesuai dengan Judulnya Jadi Hal ini menjadi tugas moderator Yang harus diperhatikan Oleh Bapak Ibu semua Nah Moderator itu Ini disini tugas-tugas moderator Disini Banyak Lumayan banyak tugas moderator Dalam pembukaan Moderator Biasanya Harus Biasanya itu Moderator itu Memperkenalkan presenter Dan tema presentasi Memperkenalkan presenter Misalnya presenter ini Berasal dari mana Sekarang kerja di mana Kegiatannya apa Dan tema presentasi Balik lagi Topik yang akan Dipicarakan Dalam suatu Dalam suatu Meeting Lalu yang kedua Membacakan Curriculum Vitae Dari presenter Misalkan tanggal lahirnya Tanggal lahirnya Lalu Apa namanya Tanggal lahir Asal sekolah Dia pernah menuntut ilmu Di mana Kerja dia sekarang Di mana Atau pernah kerja di mana Pernah menjabat Sebagai apa Nah disini Tugas moderator Untuk membacakan Curriculum Vitae Dari si presenter tersebut Lalu yang ketiga Mempersilahkan presenter Untuk menyajikan presentasi Nah disini Dalam permukaan Moderator Biasanya meminta Kepada presenter Untuk menyajikan presentasi Itu yaudah pasti ya Nah Ketika pemaparan materi Oleh presenter Tugas moderator Adalah yang pertama Memandu Dan mengatur Jalannya acara Ini jelas ya Bahwa agar acara Sesuai dengan tema Atau topik Yang akan dibahas Lalu Yang kedua adalah Mengingatkan presenter Mengenai alokasi Waktu untuk Paparan materi Nah kadang seringkali Presenter ketika Keasikan ngomong ya Keasikan berbicara Keasikan memberikan Materi itu Seringkali Waktunya panjang Apalagi diselangi Oleh misalkan Ada Tanya jawab Misalkan langsung Atau menunjuk langsung Kepada para Perserta gitu ya Untuk bertanya Atau Ya macem-macem Banyak sekali Saya seringkali menemukan Bahwa presenter itu Keasikan ngomong gitu Karena ya Kadang juga Kita juga Sebagai peserta ya Saya kadang enjoy Melihat Presenternya ini Ngomong banyak sekali Apalagi Menceritakan pengalamannya ya Tapi ya bagi moderator itu Harus menjadi tugas ya Untuk mengingatkan Alokasi waktu Karena kan kita tidak tahu Nanti pembicara selanjutnya Misalkan Waktunya jadi Kepotong Dan lain-lain Sebagainya Nah inilah Tugas dari moderator Untuk mengingatkan Bahwa presenter itu Memiliki waktu Misalkan 15 menit Ya harus dipaksimalkan Dan moderator Misalkan sudah Sisa waktu 5 menit lagi Ya moderator Harus mengingatkan gitu Bahwa Mohon maaf Misalkan Mohon maaf Alokasi waktunya Yang diberikan 15 menit Sisanya 5 menit lagi Untuk dipersingkat Permoparanya Dan lain sebagainya Moderator harus berani gitu Untuk mempersingkat Waktu tersebut gitu Karena ya balik lagi Ketika Melor 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 Pembicaraan yang Melor Ngidul Misalkan Atau sudah panjang banget Waktunya jadi Melor Dan mengaruh Ke Runtutan acara Karena Itu kan yang Sangat dihindari ya Oleh kita gitu Jadi Pastikan bahwa moderator itu Harus Mampu dan mau Dan berani Mengingatkan Bahwa alokasi waktunya Misalkan telah habis Lalu Yang Tiga adalah Menciptakan Suasana nyaman Dan kondusif Sorry Pak Tato ini Katanya suaranya gak jelas Suara saya jelas tidak Pak Tato atau Pak Sena Kalau Di Di saya Suaranya jelas Para pak Iya Jelas ya Mungkin Ada Mungkin Ada ini Pengaturan audio Koneksinya Mungkin pesertanya Oh iya Iya Takutnya Ini tidak tersampaikan Dengan baik Oke saya lanjut ya Lalu yang ketiga Tadi menciptakan Suasana nyaman Dan kondusif Dimana Ya tentu Dalam setiap meeting Itu Harus Apa Suasanya Harus nyaman Dan kondusif Kalau suasananya Enggak nyaman Dan kondusif Ya bubar Meetingnya Enggak jadi Jadi Harus Moderator Harus memastikan Bahwa Suasana nyaman Konklusif Mampu menenangkan Audiens Dan lain-lain Nanti ketika Misalkan ada Perdebatan Moderator yang harus Bisa menengahi Itu Moderator yang harus Bisa Atau misalkan Ketika Dalam Kebiasaan Dalam virtual meeting Itu Ada Dua Dua Presenter Asik Ngobrol Asik Ngobrol Membicarakan Mengenai Pengalaman-pengalaman Mereka Asik Ngobrol Nah Jangan sampai Seperti itu Saya juga pernah Menjadi moderator Ada di dalam Suatu kondisi Dimana Seperti itu Awalnya memang Segan untuk Memotong Namun Kasian Pembicara yang lain Dan Apa Pesertanya Jadi Kita harus Meng Kita harus berani Memotong Bahwa Ya ini Yang di room ini Bukan cuma berdua Tapi banyak Kita tuh harus berani Untuk melawan hal tersebut Kita harus berani Mengingatkan Khususnya kepada Presenter Walaupun Kembali lagi Kita harus Kita juga Sebagai moderator Harus tahu Lawan bicara kita Sebagai presenter itu Siapa Apa Bagaimana Dia berasal dari mana Kalau mau bercanda Dipersilakan Gak apa-apa Tapi ya Bercandanya juga Harus sesuai Kasarnya sesuai Dengan umur Kalau saya Bercanda dengan Yang seumuran saya Ya pasti Bercandanya akan berbeda Dengan saya Dengan bapak ibu Jadi kita harus Apa namanya Paham Lawan bicara kita Siapa Paham Lawan bicara kita Itu apa Berasal dari mana Dan apabila kita Ingin bercanda Atau ingin Membuat situasi Dimana agar tidak Kikuk Jadi kita harus Apa namanya Tahu Apa yang bisa Disinggung dari dia Atau apa yang Kita tidak boleh Singgung dari dia Jadi Hal yang penting Untuk menjadi moderator Menurut saya adalah Kita harus tahu Kita harus paham Bahwa lawan bicara kita Itu siapa Apa Dan dia berasal dari mana Itu Nah di sisi tanya-jawab Pasti moderator Nanti akan membuka Sisi tanya-jawab Nanti Pak Sena Nanti akan langsung Mempraktikan Sebagai moderator Nanti kan ketika Nanti ketika saya Beres pemaparan Nanti ada Sisi tanya-jawab Dimana Nah ini menjadi Tugas moderator Untuk membukakan Sisi tanya-jawab tersebut Lalu yang Kedua Adalah Memberikan kesempatan Kepada presenter Untuk menjawab Pertanyaan Nah disini ya nanti Ketika biasanya Ketika misalkan Tisi tanya-jawab dibuka Peserta bertanya Ke moderator Dan moderator Biasanya Biasanya ada yang Langsung minta dijawab Moderator minta dijawab Langsung oleh presenter Ada juga yang Ditampung dulu Misalnya tiga pertanyaan dulu Gitu Lalu yang ketiga Balik lagi ya Menciptakan suasana nyaman Dan konusif ini Ya sudah jelas ya Gitu Si tanya-jawab harus Nyaman juga Karena biasanya ketika Si tanya-jawab Ada beberapa Seringkali yang langsung Apa namanya Ada konfrontasi gitu Disitu Ada yang Ada yang Perdebatan disitu Nah disinilah tugas moderator Balik lagi Untuk menengah Untuk membuat Suasana Meeting ini Berjalan dengan aman Nyaman Konusif Serta tidak menyinggung Pihak manapun Itu menjadi tugas moderator Nah Ketika Sesi penutupan Sesi penutupan disini Ada tiga tahap Yang pertama adalah Memberikan kesempatan Kepada presenter Untuk menyampaikan Closing statement Biasanya ada beberapa Presenter yang memang Ingin menyampaikan Closing statement Dimana itu menjadi Suatu kesimpulan Dalam suatu Meeting gitu Dimana nantinya Biasanya memberikan Kata motivasi Misalkan Selain kesimpulan Dari tema yang Dibahas gitu ya Motivasi mengenai Banyak Allah Yang dibahas Dalam Apa Meeting tersebut Tapi juga ada Beberapa presenter yang Ya sudah cukup gitu Dia tidak perlu Memberikan closing statement Ada beberapa yang Seperti itu Tapi Agar lebih aman ya Moderator tentu Harus memberikan Kesempatan ya Kepada presenter Untuk menyampaikan Closing statement Yang mana nantinya Mungkin akan dapat Memberikan motivasi Kepada para peserta Yang mengikuti Kegiatan tersebut Nah Moderator juga Dapat membuat Kesimpulan dari Presentasi yang Disajikan Ini juga sudah Jelas ya Bahwa Moderator juga Biasanya moderator Akan mencatat gitu Jalannya Jalannya Meeting itu Seperti apa Dan bagaimana Yang mana nanti Kesimpulannya Nanti akan dibuat Dalam suatu Laporan ya Lalu yang terakhir Adalah Menutup sesi Presentasi Dan mengembalikan Kegiatan Konferensi video Kepada host Ya karena host Yang memegang Room Host yang mengontrol Room Itu Jadi Semua Dari awal Semua yang dibuka Oleh host Ke moderator Ke presenter Presenter Mengembalikan lagi Kepada moderator Ya moderator Nanti akan mengembalikan Kepada host Host yang akan Membuka dan menutup Meeting tersebut Lalu selanjutnya Nah kita Beralih ke Presenter Presenter adalah Presenter itu Harus mampu Memapakan materi Menjawab pertanyaan Peserta Dan memberikan Umpan balik Kepada peserta Ya karena Presenter itu adalah Orang yang memperkenalkan Memperkenalkan Atau membawakan materi Dari program yang dibawakan Presenter sudah jelas ya Bapak Ibu Presenter adalah Seorang yang Dapat dikatakan Apa ya Dia berpengalaman gitu Dalam tema yang dibahas Gitu Dalam tema yang dibahas Dan dia Membaparkan pengalaman dia Seperti apa Teori Teori Apa namanya Teori Yang dia dapat Di bangku kuliah Misalkan Dan lain-lain Sebagainya Pengalaman hidup dia Nah dia Sebagai presenter Dia menceritakan Hal tersebut Jadi presenter adalah Orang yang memperkenalkan Atau membawakan Materi dari program yang dibawakan Jadi dia itu Bukan hanya Memabarkan materi Aja ya Tapi juga dia Mampu menjawab Pertanyaan peserta Dan memberikan Umpan balik Kepada peserta Jadi dalam artian Bahwa peserta itu Ketika bertanya Presenter bisa Mengembalikan Selain menjawab Tapi juga bisa Apa namanya Memberi kesempatan Kepada peserta Untuk Menjawab Umpan balik Dari si presenter Umpan balik Artinya apa ya Ya kurang lebih Seperti itu ya Umpan balik itu Memberikan pemahaman Kembali gitu Lalu diberikan Pemahaman lagi Oleh si Apa namanya Para peserta tersebut Ya kurang lebih Presenter itu Seperti itu ya Mungkin bapak ibu Yang sudah pernah Menjadi presenter Atau Bapak ibu disini Yang pernah Atau jadi Pernah alumni VCT badge Sebelumnya Seperti saya Pasti pernah lah Pasti Tau lah Rol presenter itu Seperti apa Dan bagaimana Presenter yang Membaparkan materi Materi dari program Yang dibawakan Materinya ya Apa aja Sesuai dengan Bidang Bidang ahli Atau kemampuan Dari Orang-orang Yang bersangkutan Gitu Jadi presenter itu Sebisa mungkin Harus orang yang Mampu Maksudnya bukan Mampu ya Lebih ke Ahli gitu Di bidang tersebut Gitu Atau Bukan ahli Lebih memiliki Pengalaman Gitu Pengalaman Mengenai topik Yang dibicarakan Topik yang Dipaparkan Yang mampu Memberikan Pencerahan Atau memberikan Motivasi Kepada Si peserta tersebut Gitu Nah Hal-hal yang Wajib Diperhatikan Dalam Mengelola Conference Atau Meeting Conference Atau Conference Meeting Hal-hal yang Wajib Diperhatikan Disini Material yang Ditayangkan Diserahkan Kepada Host Atau Moderator Agar Apabila terkendala Masih dapat Ditampilkan Nah Biasanya Ini menjadi Hal-hal yang Harus diperhatikan Oleh presenter Presenter Kan Takutnya Materinya Yang dipaparkan Itu Ternyata Terkendala Misalkan Gak bisa Di-share Ternyata Atau ada Masalah Dalam jaringan Yang mana Membuat kita Gak bisa Share screen Nah Sebaiknya Ketika Hamin Satu Atau Hamin Beberapa Jam Sebelum Acara Dimulai Materi Materi Yang kita Punya Atau Yang dibuat Yang akan Dipaparkan Kepada Para peserta Itu Harus Diserahkan Kepada Host Dan Moderator Kalau bisa Kedua-duanya Walaupun Nanti Yang mau Menampilkan Terserah Atau Host Atau Moderator Biasanya Host Yang menampilkan Jadi Apabila Misalkan Kita Terkendala Jaringan Saya Misalkan Amit-amitnya Disini Gak bisa Gak bisa Share screen Gak bisa Muncul video Juga Hanya bisa On di HP Kadang-kadang Ada beberapa Yang bisa On di HP Tapi kan Meeting Di HP Itu Tidak Menurut saya Tidak Seenak Atau Tidak Mudah Maksudnya Tidak Enak Seperti Di Laptop Kita Layarnya Gede Besar Kita Juga Upload Dokumen Lebih Gampang Dibanding Di HP Nah Apabila Misalkan Kita Harus Misalkan Lagi Di jalan Nih Nggak keburu Kita Harus On di HP Nah Usahakan Bahwa materi Yang akan Ditayangkan Itu harus Diberikan Kepada Host Moderator Nah Host Yang akan Mengontrol Biasanya Host Yang akan Mengontrol Atau Yang akan Share Screen Jadi Nanti Kita Tinggal Bacain Aja Materi Yang Di Paparkan Terlalu Yang kedua CV Atau Curriculum Kita Tadi Dari Presenter Diserahkan Ke host Dan moderator Untuk Dibacakan Sebelum Memulai Acara Ya Dalam Acara Yang Formal Katakan Atau Acara Yang Ya Alimian Formal Itu Biasanya CV Selalu Diminta Oleh Pengelola Acara Yang Nantinya Akan Diserahkan Host Karena Mungkin Ada Suatu Kebanggaan Dari Presenter Ketika CV Atau Hasil Kerja Keras Dia Selama Beberapa Tahun Terakhir Itu Dibacakan Ketika Acaranya Mau Dimulai Itu Ada Pride Tersendiri Jadi Diharapkan Ketika Diminta Oleh Pengelola Acara CV Diserahkan Kepada Host Dan Moderator Nah Lalu Ini tugas Host Siapkan Presensi Untuk Di Posting Di chat V Dan Dan Siapkan Petugas Record Dan Yang Backup Nah Ini Tugas Host Kenapa Presensi Host Juga Yang Megang Presensi Juga Host Juga Yang Biasanya Memposting Link Biasanya Link Google Form Yang Kemarin Sudah Dipelajari Itu Di chat VCon Itu Menjadi Tugas Host Untuk Membuat Menyiapkan Lalu Juga Nanti Share Link Presensi Tersebut Di chat VCon Nah Yang Paling Penting Itu Adalah Record Menurut Saya Karena Saya Sering Bermasalah Sekali Dengan Record Ada Apa Namanya Lupa Play Atau Misalkan Lupa Record Padahal Ada yang Record Cuma Mikrofon Doang Jadi Suara Presenter Dan Moderator Atau Suara Para Speaker Atau Yang Di Meeting Itu Gak Kedengeran Hanya Suara Saya Yang Kedengeran Dan Itu Hal Yang Harus Dipastikan Makanya Balik Lagi Seharusnya Ketika Kita Berperan Sebagai Presenter Dan Moderator Itu Semuanya Mungkin Kalau Kita Minta Presenter Untuk Merekam Kayaknya Gak Etis Ya Gitu Mungkin Moderator Kalau Moderator Sama Host Yang Bisa Apa Namanya Ngerekam Juga Gitu Karena Seringkali Gitu Recordnya Itu Seringkali Ada Yang Bermasalah Gitu Entah Dari Si Aplikasi Zoom Atau Webex Atau Google Meet Dan lain-lain Atau Misalkan Dari Aplikasi Bawaannya Jadi Diharapkan Nanti Bapak Ibu Untuk Memberikan Pemahamannya Kepada Sisu-sisuinya Nanti Ketika Akan Membuat Tugas Di VCTP 9 Nanti Harus Dipastikan Bahwa Record Itu Bukan Cuma Satu Orang Tapi Kalau Misalkan Mau Satu Orang Dari Hostnya Itu Sendiri Webex Atau Zoom Ya Record Di Aplikasi Bawaan Yang Lain Juga Iya Tapi Biasa Yang Menjadi Permasalahan Adalah Kadang Kalau Record Di Aplikasinya Langsung Record Di Aplikasinya Langsung Itu Di Zoom Atau Webex Biasanya Harus Yang Berbayar Itu Masalahnya Setahu Saya Itu Harus Yang Berbayar Nah Alternatifnya Kita Ada Aplikasi Bawaan Lain Nanti Akan Dijelaskan Lebih Lanjut Nanti Di Sesi Selanjutnya Namun Yang Harus Diperhatikan Adalah Record Itu Harus Ada Backup Itu Udah Mutlak Itu Biar Kita Tenang Biar Kita Aman Dan Datanya Ada Jadi Record Itu Harus Aman Harus Banyak Yang Ada Yang Backup Jadi Disarankan Bukan Cuma Host Aja Moderator Misalkan Juga Harus Backup Record Tersebut Tapi Kalau Misalkan Tidak Ada Sama Sekali Yang Bisa Record Ini Tugas Host Harus Ada Backup Host Itu Harus Record Dua Di Zoom Misalkan Atau Di Aplikasi Rekam Yang Lain Juga Jadi Hal Ini Yang Harus Diperhatikan Lalu Selanjutnya Host Jangan Left Dulu Sebelum Dipindahkan Ke Host Berikut Ya Kalau Misalkan Biasanya Pak Gatot Ketika Saya Sedang Mengurus Kegiatan Kampung Bahasa Jepang Dimana Saya Disitu Setiap Minggunya Dari Senin Rabu Jumat Itu Selalu Jadi Host Room Biasanya Punya Bapak Atau Room Webex Biasanya Itu Ketika Udah Dibuka Sama Host Sebelumnya Saya Masuk Misalkan Disitu Host Jangan Left Dulu Si Roll Itu Dipindahin Dulu Rollnya Harus Dipindahin Dulu Ke Yang Akan Menjadi Host Kayak Kemarin Misalkan Saya Masuk Webex Saya Buat Panelist Dulu Atau Saya Membuat Atau Menjadikan Pak Tato Jadi Host Dulu Pastiin Pak Tato Jadi Host Terus Pak Sena Jadi Panelist Dulu Dan Ketika Semuanya Pembicara Tiga Pembicara Misalkan Host Moderator Dan Presenter Sudah Ada Lalu Yaudah Kita Keluar Aja Apalagi Kalau Misalkan Ada Kegiatan Selanjutnya Jadi Harus Dipastikan Bahwa Host Yang Sebelumnya Atau Yang Membuka Room Harus Pastikan Dulu Atau Harus Dipindahin Dulu Rollnya Ke Host Yang Selanjutnya Kalau Misalkan Sudah Di Make Host Atau Make Panelist Biasanya Kita Mau keluar Ya Gak Apa Mungkin Sekiannya Pemaparan Dari Saya Kita Sama-sama Belajar Disini Bapak Ibu Saya Juga Masih Banyak Belajar Mengenai Teknik Menjadi Presenter Host Dan Moderator Mungkin Apabila Bapak Dan Ibu Ada Yang Lebih Berpengalaman Atau Ingin Menceritakan Pengalamannya Menjadi Presenter Host Atau Moderator Dipersilahkan Saya Kembalikan Ke Pasena Selaku Moderator Terima kasih Pasena Kecil Suaranya Pak Kecil Suaranya Kecil Banget Oh Sebentar Terima kasih Halo Halo, Halo, Tes. Ya, sudah jelas. Jelas ya? Siap. Baik, terima kasih, Pak Pak, atas penjelasannya. Tanya sangat bermanfaat sekali ya, Bapak-Ibu. Pikir juga, Bapak-Ibu sudah lama saya ya, Bapak-Ibu. Apalagi terkait dengan kegiatan sehari-hari, Bapak-Ibu, mungkin di masa pandemi ini menggunakan VKON atau beberapa aplikasi seperti Hukum, Webex, GoMid, sudah memahami betul per host, moderator, dan presenter. Jadi, di sini kami juga bukan berarti mengajari, Bapak-Ibu, karena sebenarnya kan Bapak-Ibu juga sudah sering melakukan hal seperti ini. Ini hanyalah sebagai tingkat apa yang sudah kami alami juga di Citi S8. Baik, untuk saat ini mungkin sisi pertanyaan dulu ya, Pak Raka. Ya, boleh, Pak. Ternyata ada yang ditanyakan nanti oleh Bapak-Ibu. Dipersilakan apabila ada pertanyaan, saya mencoba buka chat, ada pertanyaan di kolom chat. Halo, Pak Sena? Halo? Halo? Halo, Pak Sena? Mas Sena, selanjutnya di dalam? Halo? Ya, terdapat lagi jelas, silahkan Mas Sena. Ya, tadi ada pertanyaan di kolom chat terkait bagaimana menyampaikan teknik memotong kebicaraan presenter ketika presenter itu menyampaikan tekniknya di luar topik. Barang-barang ada teman-teman dari Pak Raka. Oke. Tujuh belokan. Oke. Dari Bu Asfiyah Fadia ya. Ya, biasanya sih kalau misalkan saya, tekniknya sih sebenarnya nggak ada sih. Maksudnya kalau saya sih biasanya langsung potong aja, berani aja sih kuncinya. Memang kadang kita segan, kadang kita kaget gitu, untuk memotong langsung, apalagi misalkan lagi, apa, si presenternya lagi asik banget ngomong gitu. Nah, kuncinya sih kita harus berani sih untuk motong langsung. Kalau teknik sih nggak ada, cuman memang kalau kita mau menegur atau mau mengingatkan, ya memang harus dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang tidak menyinggung, kata-kata yang tenang gitu, kitanya juga harus tenang, dan kitanya juga harus berani, harus berani untuk motong langsung. Karena, ya, kalau misalkan topiknya keluar, ya, si peserta juga nggak dapat apa-apa gitu, dari pemaparan si presenter itu. Nah, jadi kuncinya ya, moderator harus lebih berani, harus tenang gitu, dan juga harus mengingatkan dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang, apa namanya, kata-kata yang tidak menyinggung, gitu sih. Kalau teknik persisnya sih, saya juga nggak punya, ya ibu, jadi, berani aja sih, berani langsung potong, berani langsung potong, tapi tanpa menyinggung, dan mengingatkan dengan sopan. Itu aja, itu aja Pak Sena. Halo Pak Sena? Oke, kalau, kalau, kayaknya Pak Sena lagi ini, Pak Tato, lagi, bermasalah, ya, sepertinya ada masalah, Pak Sena, baik, Bapak Ibu, ada lagi yang akan ditanyakan, bisa melalui kolom chat, atau, raise hand, ini ada, silahkan Bapak Ibu, oke, ini saya jawab aja ya, ini ada beberapa di kolom chat, apa perbedaan presenter dengan narasumber, dan apakah host juga bisa disebut sebagai pembawa acara, ini pengalaman saya, kalau presenter dan narasumber sama aja, sama aja Pak, jadi, sama, sama aja, presenter dengan narasumber itu, sama ya, narasumber kan nanti yang akan mempresentasikan, atau yang akan, membicarakan mengenai tema, atau topik yang dibahas dalam acara tersebut, jadi presenter dengan narasumber sama, sama kalau menurut saya, dan apakah host juga bisa disebut dengan pembawa acara, kalau di, Vicon, peran host itu, gimana ya, kalau kita, memang agak rancu sebenarnya, jadi ketika kita melihat, kalau kita nonton TV ya, semua pembawa acara disebutnya host, semua presenter juga disebutnya, kan host juga ya, presenter, and use anchor, dan lain-lain, nah itu, kalau di meeting, di meeting itu, host itu yang mengurusi segala hal, gitu, tapi host kan, tapi, walaupun bahasa Inggrisnya, host itu ya pembawa acara, gitu, host itu kan pembawa acara ya, bahasa Inggrisnya gitu, tapi dalam meeting, virtual meeting, tugas host itu, ya tadi, yang telah tadi saya paparkan, ya dia membuka, dia, dia paling capek sih sebenarnya host itu, dia yang harus share linknya, dia yang harus bikin linknya juga, bikin room meetingnya juga, dia yang harus bikin presensinya juga, dia yang harus bikin, harus share presensinya juga, gitu, nah, jadi, dalam meeting conference itu, ya tugas host itu, itu record, gitu, beda sih sebenarnya ya, rolinya dengan pembawa acara, gitu, malah lebih tepatnya, kalau pembawa acara menurut saya moderator, kalau di meeting conference, menurut saya, gitu, kalau misalkan saya salah, mungkin bisa dikoneksi ya, Bapak Ibu, jadi, kalau di meeting conference, menurut saya host sama pembawa acara itu beda, ya, gitu, nggak kayak di TV, kalau di TV atau di YouTube, misalkan kan host itu, ya memang pembawa acara, gitu, hostnya, misalkan saya membawakan acara mengenai musik, misalkan, ya, itu memang, ya memang itu, gitu, role-nya, tapi kalau di meeting conference, role host itu, ya itu tadi yang telah saya paparkan, gitu, nanti materinya akan saya share juga di grup ya, Bapak Ibu, agar lebih jelas lagi, dan bisa dipelajari lebih lanjut, Pak Sena, apa bisa, terima kasih pertanyaan tadi, Pak Enjang Sadam dan Bu Asfiah, Pak Sena, apa masih, udah bisa join? Pak Sena, sepertinya belum, belum ya, Pak Sena, bisa dengar? belum ya? Oke, dilanjut aja sama saya, Pak ya, ini ada pertanyaan dari Pak Chan, jadi untuk komando dokumentasi foto bersama, VKON itu tugas siapa? Biasanya tugas moderator, biasanya, jadi, tapi kadang host juga ada, gitu, di beberapa acara host juga pernah yang, apa namanya, apa namanya, membuat dokumentasi foto, biasanya host ada, kalau nggak host ya moderator, gitu, dan biasanya caranya, tadi ya, pakai print screen, kalau nggak salah tuh, jadi, biasanya dokumentasi foto bersama VKON itu, biasanya menjadi tugas host, tapi nggak selalu tugas host juga, bisa juga moderator, yang, apa namanya, yang memberi apa-apa, atau memberi announce, gitu, bahwa kita akan foto bersama, sebelum dimulainya acara, gitu, ini, saya juga langsung, menjawab ya, di hadapan tanyaan, dari Bu Francisca Andayani, ketika menjadi moderator, apakah sangat perlu disampaikan, aturan kepada peserta, sebelum acara diserahkan, kepada pesenter, sebaiknya iya, sebaiknya iya, tapi ya, akan lebih, formal ya, kalau misalkan acara yang formal, harus, kalau acara yang formal, harus banget, gitu, ketika kita menjadi moderator, kita harus menyampaikan, aturan-aturan, apa yang boleh, dan yang tidak boleh dilakukan, oleh peserta, gitu, jadi, sangat perlu sih, Bu, sangat perlu disampaikan, gitu, ada lagi pertanyaan, dari Bu, Sri Wahyu Diani, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mau nanya Pak, bagaimana caranya, kalau kita sebagai presenter, untuk menyedupkan, suasana pembelajaran, terutama lewat Zoom Pak, wah ini, ini susah, gampang-gampang, susah memang ya, kalau di, Zoom, atau Webex, itu, karena, pengalaman saya lagi, di, kampung bahasa Jepang, itu, banyak, guru-gurunya, yang, enak, gitu, maksudnya, enak mengajarnya, enak memberikan pemahamannya, kadang juga, di, 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 apa, diselangi, diselingi oleh, misalkan, lelucon, jokes, atau, yang membuat, suasana hidup, gitu, tapi ya, balik lagi, memang, dari, dari, kita, kan kita, nggak bisa satu arah, gitu, kita harus dua arah, dari, baik dari presenternya, maupun dari, pesertanya, gitu, nah, memang agak susah, biasanya, kalau misalkan, anak-anak sekarang, itu, senangnya, itu, yang nggak monoton, kita, memberikan materi, terus, kita, dijujelin banyak materi, dijujelin banyak, pemahaman, gitu, malah, malah, membuat mereka, wosen, ngantuk, banyak sekali, gitu, yang saya dapatkan, gitu ya, ketika, resensi, saya lihat, kesan dan pesannya, gitu, ada yang bilang bagus, ada yang bilang ini, tapi ada yang juga bilang, duh, ngantuk nih, bosen nih, dan lain sebagainya, mungkin, saran saya, caranya ya, Bapak Ibu, mohon maaf, jadi, kesannya menggurui, kesannya menggurui, mohon maaf sebelumnya, jadi, menurut saya sih, diharapkan, jangan terlalu, dijujelin banyak materi, dalam, dalam artian, yang membuat ngantuk, itu, kayak didongengin, kadang saya juga seringkali, dulu, waktu belajar, kalau, terus menerus, waktu jaman saya sekolah, ya dulu, kalau terus menerus, dijujelin banyak, ini gitu, tanpa ada diselingi jokes, atau tanpa diselingi, apa namanya, ya jokes sih, kalau sebanyaknya ya, jadi, nggak monoton gitu, kadang kalah ngantuk sih, Bapak Ibu, apalagi, kalau kita belajar di, lewat Zoom ya, mereka di rumah, ya, ya, maksudnya, bisa aja kan gitu, mereka meninggalkan laptop, laptopnya gitu, dan lain-lain sebagainya, jadi, membuat pelajaran, media pembelajaran sebaik, seenak mungkin, atau suasana jadi hidup sih, menurut saya, mohon maaf, sekali lagi, tidak, jadi, jangan monoton sih, gitu, kurang lebih sih, menurut saya, dan pengalaman saya juga dulu, seperti itu gitu, Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, kalau misalkan saya kesannya menggurui, Pak Sena, sudah gabung belum? Terima kasih pertanyaannya, Bu Sri Wahyu Diani, terima kasih banyak, Pak Sena, terima kasih, atas jawaban-jawaban, ya, ini masih banyak, banyak pertanyaannya, masih ada pertanyaan lagi ya, banyak, banyak nih Pak, dari Pak Bangkit dulu Pak, bisa di, ini, ini, dari, Bu Ayu, bagaimana, bila suatu acara, bila host dan moderator, rangkap satu orang, mengingat terkadang, tidak banyak, yang bersedia, menjadi, dan moderator, ini sering terjadi ya, Pak Rata, ya, 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 benar, Pak Sena, ya, Bu Ayu ya, host dan moderator, dirangkap satu orang, nggak apa-apa sih, memang, prinsipnya juga, sebenarnya tugas host dan moderator, itu bisa dirangkap satu orang, cuman, kita ya, beberapa kali ya Pak Sena ya, kita merangkap sebagai host dan moderator, dan memang agak kewalahan sih, memang jujur agak kewalahan, selain kita, selain kita, harus mengelola room, selain harus mengelola room, juga membuka room, dan lain-lain sebagainya, kita juga harus sebagai pembuka acara, kita juga yang harus menampung pertanyaan, belum lagi, ada yang, ngechat gitu ya, via WhatsApp, atau via Telegram, biasanya nanya mengenai mekanisme acara, kenapa nggak bisa join, nah itu kan, balik lagi ya, tugas host gitu, untuk menjelaskan, bagaimana caranya join di room, baik di Webex, atau di Zoom, kadang kan ada beberapa, orang yang, atau beberapa, bapak atau ibu, yang tidak bisa masuk, susah masuk, entah karena jaringan, di luar kuasa kita, entah misalkan, beliaunya, kurang paham gitu, mengenai cara masuknya gitu, jadi, sebaiknya sih, jangan dirangkap, sebaiknya, tapi kalau misalkan dirangkap, dan dirangkap, dan memungkinkan, dan mau, dan bisa, boleh-boleh aja, gitu, ibu Ayu, namun, saya sarankan, jangan deh, klik, ya boleh pak, terkait, ini ya, apa, host dan moderator, yang memang, kalau di dalam, keadaan, Vicon, itu mungkin, agak rumit ya, bapak ibu, cuma ya, yang mau, kenapa kita memilih, Webex, dan Zoom, biasanya kan, kalau Zoom, kita, sebagai host juga, ribet, dengan harus, meet, yang hadir, gitu kan, kita harus admit, di klik, lagi, setiap yang hadir, itu selalu harus, atas izin, presenta, atau hostnya, gitu kan, dengan Webex, Nah, Webex, kalau Webex, ini, untuk peserta join, tidak perlu, mati lagi, atau mengakses, ini, agak mendingan, untuk, kerjaan host, dalam menggunakan, Webex, berbeda dengan Zoom, ini, pengalaman pribadi saya juga, nih, menjadi host di Zoom, itu, agak kelahan, kalau jadi moderator, menyampaikan sesuatu, atau, ketika, materi, setelah, selesai, harus berbicara, nah, disini, kadang, setelah, 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 kita harus, mengklik, admit, lagi, ke, ketetelah, juga, berbeda dengan Webex, itulah, kenapa, alasannya, di pelatihan ini, kita menggunakan Webex, karena, to host, agak, ringan, karena, ketika peserta masuk, perlu, kita, admit, kita, ases lagi, ya, para, teman saya, terkait moderator, sebelumnya, mohon maaf, Pak, saya jelas, jelas, sebelumnya, ada pertanyaan, tadi, terlewat, dari, Pak, Bangkit, ini, kalau, secara, saya, ini, ini, ya, Pak, ya, saya, saya, secara teori, ada, nggak, ketika kita jadi moderator, kemudian, kita sedikit melenceng, dari tema utama, demi kondusivitas, situasi diskusi, dan, dibenarkan, apa, tidak, waduh, ini, kalau ini, 50-50, menurut saya, ya, harusnya, ketika, kita ajak, gitu, dalam artian, kita memilih tema, dalam satu topik, kita akan membahas, topik mengenai, A, ketika, praktiknya, jadi, ketika si A ini, ternyata, nggak, ini, gitu, ya, nggak, ternyata, malah jadi, nggak kondusif, gitu, suasananya, langsung, kita berlelih, jadi B, wah, itu sebenarnya, nggak bisa, sih, kalau menurut saya, ya, gitu, kalau menurut saya, tema yang, tema yang dipaparkan, atau tema yang, atau topik yang akan menjadi pembahasan, mau nanti situasinya kondusif atau tidak, ya, tetap harus itu, kalau menurut saya, karena kan, hal kondusif atau tidak, itu, balik lagi, apa namanya, kita tidak bisa perkirakan, gitu, tapi, ketika kita memilih tema yang katakan sensitif, berarti kan sudah dengan resiko, dia sudah paham, kondisinya kan seperti apa, dan bagaimana nantinya, ketika ada pertanyaan-pertanyaan, yang dirasa, akan memicu konflik, nah itulah pintar-pintarnya moderator, pintar-pintarnya moderator, yang harus mampu meredam, harus mampu membuat, menjaga, men, apa namanya, membuat situasi dan kondisi, kondisi si meeting itu menjadi kondusif, gitu, jadi, secara teori menurut saya nggak ada, tapi kalau menurut saya, ketika tema yang dipilih adalah tema yang, katakanlah menyinggung, gitu, atau, akan menimbulkan perihal konflik, ya dia sudah paham, si pengelola acaranya, moderatornya, hostnya, presenternya, dia sudah paham, resikonya akan seperti apa, dan bagaimana, gitu, nah, untuk, 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 meminimalisir hal tersebut, ya pintar-pintarnya moderator, dan presenter, gitu, untuk, agar situasinya menjadi tidak kondusif, gitu, agar situasinya kondusif, mohon maaf, maksudnya seperti itu, kalau menurut saya sih, seperti itu ya, jadi harus tema, ketika tema sudah diputuskan A, ya harus berjalan A sampai akhir, ketika tema diputuskan B, harus berjalan sampai akhir, jangan di tengah jalan jadi beralih, jadi C, misalkan jadi D, gitu, kasihan pesertanya sih, kalau menurut saya ya, gitu, kasihan pesertanya nanti dia jadi, nggak dapat apa-apa, nggak dapat ilmu, gitu, karena dia datang, dia datang dengan harapan, dia mendapat, apa namanya, mendapat ilmu mengenai Youtube, misalkan, ketika datang, kok mengenai, TikTok gitu kan, beda, gitu, itu sih menurut, saya, Pak Bangkit, terima kasih ya, ini juga Pak Sena, mohon maaf, satu lagi, takutnya kelewat, sebelum Ayu tadi, ada Pak Njang Sadam, tadi bertanya, di flyer, lebih baik ditulis presenter, atau narasumber, biasanya sih narasumber ya Pak ya, Pak Sena, biasanya sih narasumber, biasanya itu, narasumber, host, narasumber, ya narasumber ya biasanya, selalu narasumber, biasanya, jadi, di flyer itu nanti akan ditampilkan, narasumber, host, dan moderator, biasanya narasumber itu di atas ya, di flyernya itu, host dan moderator biasanya di bawah, gitu, Pak Sena, boleh lanjut, halo, halo, ini ada pertanyaan lagi, saya lanjut aja ya, mungkin Pak Sena, jaringannya, masih bermasalah, dari Pak Abdullah, Assalamualaikum Wr. Wb, ini hal yang baru, untuk menjadi host, dan moderator, kalau jadi peserta di VIKON, sudah pernah beberapa kali, ikut kegiatan, namun, untuk jadi host, host atau moderator belum, perbedaan fitur-fiturnya, apa saja, maksudnya, fitur apa nih Pak, fitur menjadi host dan moderator, kalau untuk, ini saya, kepahaman saya ya, kalau untuk menjadi host dan moderator, jelas beda, perannya, walaupun, sedikit beda, walaupun, beririsan gitu, dalam artian, tadi kan sudah dijelaskan ya, pada pertanyaan Bu Ayu, bisa nggak dirangkep, bisa, cuma akan repot sekali, makanya saya tidak menyarankan, untuk double, gitu, apalagi kalau topiknya, atau yang akan menghadirkan, undangan yang sangat banyak, gitu, wah itu akan kewalahan sekali, gitu, jadi, untuk host dan moderator, tentu, rohnya beda ya, nanti materinya, akan saya, berikan, di, grup, gitu, jadi nanti bisa dilihat ya, perbedaannya, host itu apa, moderator itu apa, gitu, kalau presenter jelas beda ya, host dan moderator, memang yang masih sering, banyak bingung, ada pertanyaan lagi dari Bu Ayu, sebagai moderator, atau penyelenggara, bagaimana kita bisa menentukan waktu, untuk presenter, menyampaikan materinya, supaya tidak terlihat terlalu lama, biasanya ya, untuk menentukan waktu itu, kan dari pengelola acara, ya biasanya, biasanya kan dijatah, gitu, moderator itu, hanya mengingatkan waktunya aja, misalkan kayak, ketika memperkenalkan diri, Bapak, waktu Anda, mohon maaf, waktunya 20 menit, misalkan, bisa dimulai dari sekarang, itu kan moderator bisa, bisa menyampaikan hal tersebut, ya balik lagi, penyampaian moderator, kepada para senter itu, harus sopan, harus, jangan menyinggung, juga, jadi makanya tadi, balik lagi, kita sebagai moderator, atau sebagai host itu, kita harus mengenali, lawan bicara kita itu, siapa, apa, dan bagaimana, gitu, jadi, apa namanya, kalau waktu, biasanya sudah ditentukan oleh penyelenggara acara, ya gitu, dikasih waktunya berapa menit, jadi moderator itu, hanya mengingatkan, mengingatkan saja, gitu, lalu, halo, masanya, suaranya kecil, ini agak, tergenala, ini sinyalnya, mohon maaf ya, oke, dilanjut saja berarti ya, halo, halo, silahkan berapa lanjut, dilanjut saja, oke, ini ada pertanyaan dari Pak Dede, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, apa perbedaan fungsi moderator, dalam diskusi rapat, dan debat, bahasa yang digunakan oleh pembuah acara, apakah harus disesuaikan dengan kegiatannya, atau tetap menggunakan bahasa formal, balik lagi, perbedaan fungsi moderator, dalam diskusi rapat, dan debat, kalau menurut saya, moderator itu sama, sama sih, fungsinya dia menjadi penengah, dia yang memperkenalkan, siapa-siapa saja yang jadi pembicara, dalam meeting tersebut, jadi fungsi moderator itu, dalam diskusi rapat dan debat itu sama, moderator yang harus menjaga mood, dari si, para pembicara tersebut, terus menjaga, harus membuat situasinya, aman, nyaman, dan kondusif, ketika nanti misalkan ada debat, ya moderator yang harus mendinginkan, harus memberi, menengah, kalau misalkan, diskusi, dalam diskusi rapat dan debat, mereka gak ada moderator, bisa ribut, mereka bisa berantem, jadi, sudah sebaik, jadi fungsi moderator itu sama, menurut saya ya, dalam diskusi rapat dan debat, nah, bahasa yang digunakan oleh pembawa acara, apakah harus disesuaikan dengan kegiatannya, atau tetap menggunakan bahasa formal, ya, jawab, bener-bener pak, jadi bahasa yang digunakan itu, ya harus sesuai, dengan kegiatannya, kalau menurut saya, kalau misalkan kita di acara yang, tidak formal, dalam artian di acara musik, misalkan di acara, zoom meeting tentang musik, misalkan, atau misalkan di dalam suatu acara, yang berkaitan dengan, apa ya, yang bukan yang formal, gitu, banyak lah, ya bahasanya ya, bebas aja, kalau menurut saya, gitu, selagi, bebas asal sopan, tapi kalau misalkan dalam rapat, misalkan rapat di sekolah ya, terus juga di, bapak ibu guru nanti, mengajari anak-anak muridnya, itu kan termasuk formal, kalau menurut saya, ya menggunakan bahasa yang formal, gitu, bahasa yang sopan, bahasa yang enak didengar, gitu, jadi, jadi ya, bahasa yang digunakan, itu mengikuti acaranya, gitu, acaranya apa, ya harus disesuaikan, gitu, mungkin itu, Halo Pak Sena, masih kecil Pak Sena, soalnya, ya, Halo Tas, masih kecil, masih kecil ya, oke, dilanjut aja ya, oke, Assalamualaikum Pak, ini dari Ibu Titi Rahmawati, kalau untuk icebreaking, apakah boleh diberikan, kalau boleh menjadi tegas host, atau moderator, atau presenter host, icebreaking itu, maksudnya apa ya, maksudnya ada jeda, gitu, kalau misalkan jeda azan, gitu, misalkan, atau, atau gimana, ini saya masih belum paham ya, icebreaking itu apa, tapi kalau misalkan memang ada jeda, gitu, ada, misalkan ada jeda, untuk misalkan karena ada suara azan dulu, gitu, bisa di stop dulu, ya itu, misalkan ketika presenter lagi pemaparan, ya, kalau presenternya nge, gitu, untuk, untuk, ada suara azan, ya harus berhenti dulu sebentar, gitu, ya presenter ya nggak apa-apa, gitu, mau jadi tugas host moderator, atau presenter, gitu, balik lagi sih, icebreaking itu nggak wajib ya, nggak wajib gitu, tapi kalau misalkan mereka nge, gitu, sebagai presenternya nge, atau moderatornya nge, nih ketika baru membuka, tiba-tiba azan, ya, apa, tinggal diberhentiin aja, gitu, itu sih kalau menurut saya, ingin mengambahkan sedikit para, boleh Pak Sena silahkan Pak, silahkan saya suara, ya, kalau ini agak terganggu sekali sinyal, ya, terkait tadi pertanyaan, bentar, sebentar, saya lihat dulu ya, pertanyaan dari, apa nih, Ibu, titrah, mengelati, terkait icebreaking, ini jelaskan, ini sebagai tugas moderator ya, Bapak Ibu, karena ketika emang terjadi kaku, atau terjadi, bisa dibilang garing ya, istilah yang kita, sering terdengar, ini sangat berperan sekali moderator, karena moderator ini harus bisa mencairkan, kegekaan, moderator ini bisa menenangkan, peserta, apalagi contoh, hal ini misalnya dalam perdebatan, dan sebagainya, inilah yang dibutuhkan skill dari moderator, menurut saya, selain sumber, presenter itu, peran yang betul-betul bisa, membawa suasana, atau, bisa, menangis suasana itu, lebih perannya kepada moderator ya, Bapak Ibu, mungkin itu tambahan saya, Pak Raka, jadi pertanyaan, Ibu, titrah, oh terima kasih Pak Sena, saya baru tahu icebreaking itu itu ya, jadi, maksudnya, ini ya, karena, kaku gitu, terjadi, seperti yang bisa dibilang, kaku, atau garing, bisa dibilang, oh, jadi seperti itu, gitu, kirain, kirain saya jadang pas azan, istirahat, gitu, kirain ya, maksudnya gitu, oke, berarti ya, sudah dijelaskan oleh Pak Sena tadi ya, terima kasih Pak Sena, sisanya, ya, terpahit presensi dan sebagainya itu, nanti Bapak Ibu di akhir acara, atau di ujung acara, baru kita set untuk presensinya, jadi diharapkan Bapak Ibu, tetap, stand-by, atau mengikuti kegiatan ini, ya, kemudian ini, kita dikolom-in juga, ini, Pak, ini ada di, question yang alhamdulillah, dari, buju, buju, praset lo, ketika pimpinan tumpas nanti, kita harus membuat room, pesertanya itu, siswa yang kita ajak, atau tidak siswa yang kita rekrut, boleh saya langsung jawab saja Pak Pak, boleh silakan Pak Sena, betulan ini pertanyaannya, sudah ada yang pernah menenai juga, kepada saya, untuk terkait, presentasi Bapak Ibu, yang ditugaskan sebagai, guru pesertakan itu, hanya moderator atau host, jadi, tidak perlu menjadi presenter-nya, tapi menjadi moderator atau host, tugas para guru, nanti detail rinciannya, akan disampaikan lagi, di, waktu selanjutnya, jadi, ini saya terpintas saja, untuk Bapak Ibu, nanti yang ditugaskan, di moderator atau host, jadi, boleh dipilih salah satu, nah, ini, kebetulan kata Pak Gatot, itu dikreat, dikreat, saja Bapak Ibu, apakah, Ibu nanti bisa berkolaborasi dengan, atau berkolaborasi dengan, teman-teman Bapak Ibu, itu dipersilakan, yang penting, di dalam, praktek itu, Bapak Ibu, memenuhi unsur, sebagai moderator, ataupun host, jadi, itu boleh ya, Bapak Ibu, dipersilakan, apakah, Bapak Ibu, mengikut sertakan siswa, atau, berkolaborasi dengan peserta lain, itu diperbolehkan, yang penting, dalam hal, perannya, itu sesuai dengan, yang kita minta, yaitu sebagai moderator, ataupun host, itu ya, Ibu Yuyus, semoga, jelas, kemudian, ini ada juga, apakah, saat menggunakan, VB, satu pelangganan, agar bisa menggunakan, waktu lebih lama, ini, sama ya Bapak Ibu, VB, ini hampir sama dengan, apakah, apabila pada pelangganan, itu baru bisa, menggunakan waktu lama, kalau tidak, terpatas juga, waktunya sebentarnya, cuma, bedanya, WBX ini, berasinya bisa lebih lama, ketimbang, zoom, 60 menit ya, 60 menit ya Pak ya, sekitar segitu, jadi cukup lebih lama, daripada zoom, setahu, kami kan zoom itu, 40 atau 45 gitu, 40 menit atau 45, itu, salah satu dari kelebiharaan WBX, ada yang ditambahkan, Pak Kak? Ya, apa, ya benar tadi, apa kata Pak Sena, jadi, kalau, biasanya, kalau balik-balik, record itu kan menjadi tugas host, biasanya itu, record, itu harus, yang aplikasi yang berbayar, saya waktu itu, pernah di zoom saya, mau record, nggak bisa, karena, nggak berbayar kan, gitu, jadi, memang, harus yang berbayar, tapi, ya, balik lagi, ada solusi lain kok, nggak perlu pakai aplikasi, nggak perlu pakai Webex, atau zoomnya gitu, untuk record, ada aplikasi lain, gitu, itu untuk cara mengakalinya ya Pak Sena, betul, ya, oke, saya ada pertanyaan lagi, selanjutnya, Ibu Resta, 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 kalau jenis file kita, apakah di Webex dapat semua bisa, atau ada yang tidak bisa, jelas, semua bisa di-share, Bapak Ibu, jadi, hampir sama juga dengan, ketika kita men-share screen, itu akan tampil, betul-betul full, screen perangkat kita, yang akan tampil, jadi, di situ, Bapak Ibu, menampilkan apapun, mau bentuk PDF, mau bentuk, dokumen, ataupun video, itu akan, tampil sesuai, yang Bapak Ibu share, nah, kemudian, tidak, apa yang itu, pertanyaannya, kalau misalkan, mau share video, biar lancar, tidak tersedat-sedat, bagaimana tipnya Pak, ini, balik lagi ya Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, kendala dari Vicon ini, tidak tahu, atau tidak terlepas, dari masalah, jaringan ya Bapak Ibu, lagi kepada jaringan kita, apakah jaringan kita bagus, atau tidak, seperti yang tadi saya alami, ini, cukup mengganggu nih, ketika jaringannya terkembang, kemudian, diharapkan juga ya, perangkatnya ya, Bapak Ibu, pasti perangkatnya, harus lebih, canggih, atau lebih modern, memasuki zaman sekarang, kita tidak, terlepas dari, kegiatan, Vico, atau telepon, nah disinilah, yang sangat dibutuhkan, serang-sangat fasilitas, kita terhindar, dari penala-penala teknis, seperti jaringan yang, kurang baik, atau perangkat yang, bisa dekat, spesinya sudah penuh, gitu ya, itu akan sangat memperlaki, atau, itu yang disebut dengan, terserah-sebut, itu sangat memperlukan, ya Bapak Ibu, terkait, perangkat yang kita gunakan, ya, oke, itu, Pak Kak, ada lagi, oh iya, pertanyaan, ini ada info dari, Bapak, itu Ibu ya, ini sebenarnya Ibu ya, Ibu Gianti, katanya, dia pernah coba, beliau pernah coba, Zoom bisa record, meskipun kita berbayar, yang Zoom 40 menit, ternyata bisa, waktu itu saya nggak bisa, mungkin beda-beda ya, ternyata bisa, Zoom record yang nggak berbayar, 40 menit itu bisa ternyata, gitu, namun ya, balik lagi saya sarankan, selain hanya record di, Zoom atau Webex, itu kita harus punya, aplikasi lain, gitu, biasanya saya pakai Fastune, gitu, nanti, nanti mungkin ya praktiknya, nanti di sesi selanjutnya ya, nanti oleh Bung Nova, karena hal itu penting sih, record itu hal-hal yang sangat penting, gitu, untuk tugas was, ya terutama, gitu, terus juga tadi, Pak Sena, sebentar, tadi ada yang bertanya lagi, sebelumnya, ini ada pertanyaan tadi, dari Bu Duis ya, bagaimana Pak? ada yang ingin minta, boleh, boleh saja ya, ya Pak Ibu, dipercintaan, berarti Ibu, balik lagi, Pak Sena, itu tadi hostnya, harusnya di rektorat SMK, oh iya ya, iya, ada di sini, ada Pak Bapak Muhammad Fahmi, di sini, di sini masih on ya, tolong Pak Muhammad Fahmi, untuk hostnya diserahkan kepada, direktorat SMK, alias Pak Tato, tinggal di partisipan, nanti di klik, di klik make host, nah ini, bedanya Webex, sama Zoom tuh, ini nih, belum ada ini ya, Pak Sena, belum, respon dari beliau, iya, mohon ya nanti Pak Fahmi, apabila ini, apabila, sudah, pembaca, pengumuman dari kita, nanti mohon, hostnya, tolong dialihkan, kepada direktorat SMK, karena beliau yang record, soalnya, gitu, nah ini balik lagi di Webex, kalau, sepengetahuan saya juga, balik lagi di Webex, yang record itu, hanya bisa host aja, gitu, sedangkan panelis yang lain, nggak bisa, tapi kalau misalkan di Zoom, seingat saya, siapapun yang dijadikan co-host, host atau co-host, itu bisa rekam, gitu, juga ini ada, kita lanjut aja ya, Pak Sena ya, ya, boleh, izin bertanya lagi, Pak dari Budwi Setio hari ini, apabila menjadi presenter, idealnya materi disampaikan, dalam waktu berapa menit ya, menjaga suasana, tidak monoton, idealnya, 10-15 menit, cukup ya Pak Sena ya, ya, boleh, sekitar seperti, yang jelas diharapkan, dalam satu, video, atau satu rekaman itu, durasinya, 30 menit ya, Bapak Ibu, jadi itu, gantung, diatur lagi, saja oleh Bapak Ibu, untuk, randun acaranya, bisa dibilang seperti itu, ya, betul, tadi ada pertanyaan lagi, oh iya, ini dah, itu balik lagi, bagaimana Pak Sena, silakan dilanjut, kata Pak Gatot, silakan, untuk Bapak Ibu, selaku peserta itu, dikresikan lagi, saya, berdasarkan arah kami, ke arahan kami, yang penting, video atau record tersebut, berberas 30 menit, kemudian, Bapak Ibu, perannya itu, sebagai moderator, atau, nah, sisanya itu, dipersilakan Bapak Ibu, untuk menkresikannya lagi, begitu Pak, ya, kudas, ya, terima kasih Pak Sena, atas ininya, Budwe, juga terima kasih, atas pertanyaannya, semoga, membantu ya, ini ada pertanyaan lagi, dari Pak Satria, Panji Pradana, di sini, ingin bertanya, seandainya, jika kota, jika kota selaku host, lost koneksi internet, karena kami, di tempat yang agak susah sinyal, nah ini, balik lagi, jaringan, atau sinyal itu, di luar kuasa kita, balik lagi, karena seringkali, memang tersendat, gitu, banyak juga sih, peserta yang, banyak lagi ya, ke pengalaman saya di kampung bahasa Jepang, banyak yang, susah banget untuk masuk, karena, koneksi internet di kotanya, sedang tidak bagus, apalagi hujan ya, gitu, apalagi sedang hujan, nama nggak bagus, gitu, nah ini kan di luar kuasa kita ya, Bapak, Ibu, apa namanya, di luar kuasa kita, kita juga bingung, kalau misalkan, internetnya inilah, kurangnya, meeting conference, menggunakan Zoom, atau Webex, ya, ketika ada masalah dalam jaringan, kita tidak bisa, apa-apa, gitu, karena, balik lagi, jaringan, jaringan itu di luar kuasa kita, gitu, itulah hal yang, hal yang, kita juga bingung, ya, menjelaskannya gimana, tapi ya, diharapkan, diharapkan, siapapun yang berperan sebagai host, moderator, dan presenter, itu sinalnya harus kuat, jaringannya harus bagus, gitu, khususnya, host ya, host yang megang room, kalau host, biasanya kalau hostnya, close, artinya dia crash keluar, gitu, karena masalah jaringan, wah itu panik sih, itu sangat, pasti panik, saya pernah ada di posisi seperti itu, di rumah saya, waktu itu, jaringannya susah, lagi jelek banget, keluar kan tiba-tiba, si, keluar dari room, kapental, dari room, untungnya memang, di backup sama yang lain, ya, biasanya ada Pak Sena, ada Pak Tato, yang bantu saya backup, gitu, jadi, akhirnya ya meeting tetap berjalan, sebagaimana mestinya, gitu, tapi ya, balik lagi tuh, balik lagi, recordnya kadang sering kepotong, kadang sering juga, nggak full, gitu, recordnya, jadi ya, diharapkan sih, yang jadi host, moderator, dan presenter khususnya, host itu, sinyalnya bagus, diharapkan ya, Bapak Ibu, gitu, terima kasih Pak, ya, ada pertanyaan lagi ya, kalau saya baca kan, silakan nanti dalam pengugas, di webx, atau zoom, karena di sekolah saya, siswa dan guru, menggunakan Google Meet, langsung saya jawab saja ya Pak Raka, boleh Pak, silakan, nah, kebetulan, untuk tugas, kembali lagi, ini dipersilakan, kepada Bapak Ibu, untuk menggunakan aplikasi mana, jadi, kami menentukan, aplikasi mana yang harus digunakan, dan penjelasan, yang sudah disampaikan, itu hanya contoh, jadi, selanjutnya, itu dipersilakan, Bapak Ibu, untuk memilih, Bapak ingin menggunakan Webex, atau zoom, atau memang, sering kalinya, digunakan Google Meet, itu disesuaikan saja ya, Bapak Ibu, sesuaikan dengan, apa yang Bapak Ibu, sudah puasai, yang sudah familiar, dengan Bapak Ibu, itu dipersilakan, untuk, menggunakan aplikasi tersebut, kemudian, ada lagi, ini para pertanyaan, dari Pak Dede, Orgatul, belajar dengan kita, apa akan, mengadu proses penilaian, kami selaku peserta, kompon kali ini, dalam pengumuman tugas, nah, kebetulan, saya bisa baca, dari Pak Dede, mohon maaf, bertanya, berkata dengan tugas, menjadi moderator, atau membuat acara, apakah tema bebas, atau ditentukan, etisnya bagaimana, waktu pengerjaan batas, waktunya sampai apa, nah, untuk, materi, atau, yang disampaikan, atau tema yang disampaikan, Bapak Ibu, selaku moderator, ataupun membuat acaranya, ini, dipersilakan ya, Bapak Ibu, bebas, dipersilakan, untuk dikasihkan lagi, oleh, Bapak Ibu, apa yang disampaikan, muka tadi itu, awal, disampaikan juga, bahwa ini, dikembalikan, kepada Bapak Ibu, untuk mengkreasikan lagi tugasnya, yang penting, kursus yang kami minta, pertanungi ya, Bapak Ibu, jadi disini, Bapak Ibu, dipersilakan, untuk menentukan, apat, atau materi, yang akan disampaikan, dalam, rekan, atau, zoom meeting, atau room meeting, yang akan, berikan Bapak Ibu, itu dipersilakan, dibebaskan, apakah, berkaitan dengan, mata pelajaran, atau berkaitan dengan, apa yang sudah, dialami Bapak Ibu, atau, sharing ilmu-ilmu, yang Bapak Ibu, dipersilakan, yang Bapak Ibu, tidak menentukan, termanya, untuk disampaikan, dalam tugas, ada tawahan, Pak Pak, cukup sih, Pak Sena, paling mau menambahkan, ini, kan kalau, zoom sama, Webex, itu kan medium, atau medium yang berbeda, Google Meet juga beda, namun intinya kan sama, jadi, tidak ada aturan baku ya, dari kita juga, tidak ada, harus zoom, harus Webex, tidak senyamannya saja, senyamannya saja, Bapak Ibu, nanti ke, siswa-siswinya juga, mau menggunakan, media apa, memang Webex itu, kalau saya menjelaskan, teknisnya Webex, kalau Webex itu, ada Webex event, sama Webex meeting ya, Pak Sena ya, hal yang kita gunakan, saat ini, adalah Webex event, kenapa digunakan Webex event, jadi, memang, tadi kan ada juga, Bapak Ibu yang bilang, kalau, kalau chatnya, apa namanya, tidak bisa dilihat semua, terus juga ada, kemarin saya lihat, tidak bisa melihat, peserta yang lain, nah, kenapa Webex event yang digunakan, itu karena, agar jaringannya aman, gitu, jadi, kalau misalkan, Bapak Ibu yang mau bertanya, ke kita, nanti kita akan bukakan mic-nya, namun, permasalahannya saat ini adalah, ini, Bapak Fahmi ini, sebagai host, gitu, ya, harusnya, hostnya ini, Pak Tato nih, di Direkturat SMK, jadi, nanti mohon dipindahkan ya, Pak Fahmi ya, kalau mendengar pengumuman dari kita, gitu, itu, jadi, kalau Webex meeting, Webex meeting itu, sama kayak Zoom, sama kayak Zoom medianya, apa, kita bisa melihat partisipan yang lain, cuman, sepengalaman saya, dan diberitahu oleh rekan-rekan yang lain, bahwa, Webex meeting itu tidak aman secara jaringan, gitu, tapi kalau Webex event, karena menggunakan orang yang banyak, ini kita kan peserta, ada 220 orang, nah, Webex event lebih aman untuk digunakan, karena, peserta yang lain, baru masuk, dia tidak bisa mengaktifkan, mic-nya sendiri, gitu, harus dibukakan oleh Direkturat SMK, satu sisi, itu menjadi keuntungan, keuntungannya kenapa, karena buat kita, atau buat presenter, kos dan moderator, kita, katakanlah, karena ada sering kali ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga mengalami, saya juga sering mengalami, kita lupa gitu, ketika join Zoom, atau join Webex, kita lupa matiin mic, gitu, terus ada noise, ada suara dari tempat lain, gitu, dari suara dari luar lah, dari luar rumah kita, atau di sekolah, misalkan, dan itu kadang sering, kadang yang saya selaku presenter, itu sering terganggu, kadang sering terdistract juga, gitu, ketika lagi pemaparan, ada suara yang lain, gitu, ada suara lain, yang masuk, gitu, jadi, lu, lu, kadang juga suka, jadi, udah mau gugup, gitu ya, saya juga sering gugup, tadi ada pertanyaannya, juga gimana caranya gugup, udah mau sering gugup, jadi gugup, jadi gak puguh, jadi gak jelas, gitu, Webex event enaknya, seperti ini, jadi, kita fokus, gitu, Bapak Ibu juga bisa fokus, mendengarkan materi yang dipaparkan, tidak terganggu suara-suara yang lain, dari, dari lain, hanya bisa melihat, panelis, ini saya nih, misalkan Bapak Ibu bisa melihat saya, bisa melihat di, Direktorat SMK, ini Pak Tato dan Pak Sena, gitu, namun, kekurangannya, saya juga awal-awal, ketika mengikuti VCTBase 8, ya, Pak Sena, kita kan bareng sama Pak Tato juga, bingung, awal-awal kita pakai Webex, kok, kok kayak gini tampilannya, kok beda, enggak, kok satu arah, ini kok pesertanya kayak saya aja, yang enggak ada yang lain, ternyata, setelah kita belajar, setelah kita melihat praktiknya seperti apa, ternyata, ya, partisipannya banyak, gitu, jadi memang agak, agak berbeda, jadi, diharapkan sih Bapak Ibu, terbiasa ya, menggunakan Webex, gitu, apa namanya, nanti ketika nanti lagi, nanti meeting, lagi, misalkan sama Pak Gatot, gitu, atau nanti meeting dengan, pihak Kemeniput, biasanya pihak Kemeniput ya, Pak Sena ya, di SMK ya, yang biasanya, nah, jadi udah enggak kaget, enggak kaget, ya, gitu, ya memang disini, ini Pak, mau menambahkan juga, ini ada pertanyaan dari, Bu Sutia Swardiani, belum pernah mencoba membuat visi, dengan Webex, karena sinyal agak sulit, ya memang ada beberapa, daerah yang memang, agak sulit sih, mengakses Webex, gitu, jadi memang, balik lagi tadi, ke penjelasan Pak Sena sebelumnya, bahwa ke dalam nanti, ketika kita mengerjakan tugas, itu tidak terpatok, harus Webex, Zoom, dan Google Meet, senyamannya Bapak Ibu aja, nanti menggunakan medianya apa, itu Pak Sena, terima kasih Pak Bapak, ya, ini juga dari Ibu Ayut, lagi ya, bila jaringan kita, tidak bagus, apa akan mempengaruhi, proses penilaian kami, selaku peserta, keluar sekali ini, untuk mengumpulan tugas, ya begini ya, Bapak Ibu, kebetulan kan, untuk tugas, waktunya cukup lama ya, Bapak Ibu, jadi ada durasi jaraknya, jadi bisa disesuaikan saja, apakah memang, ketika, nanya bagus, atau jelek, itu dipersilakan untuk bisa, dimanfaatkan, untuk mengumpulkan tugasnya, jadi disini, kami harap, dengan kendala sinyal yang kurang, atau kurang bagus, harapkan, tidak mempengaruhi, pengumpulan tugas Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, jadi tidak, dalam durasi yang cukup lama, mungkin bisa dibilang, mulai, sudah bisa dimulai, Bapak Ibu, untuk mengerjakan tugasnya, dan di akhirnya itu, sekitar tanggal 13 atau 14, siapa rupanya, untuk ujung pengumpulan tugas, nah, jadi, kamu pikir disitu cukup, kalau tidak salah, sampai tanggal 11, hari Minggu, kalau tidak salah, itu batasnya, hari Minggu, kalau tidak salah, jadi, itu masih, pada hari, jadi, setidaknya, hari ini, atau Bapak Ibu, sudah bisa mulai, mengerjakan tugasnya, dan, di waktu, berarti, hari Jum'at, satu Minggu, itu bisa, Bapak Ibu, untuk proses, mengumumkan, kantong tugasnya, jadi, semoga, sinyalnya tidak, terkenal, Bapak Ibu, karena, untuk mengevaluasi, pengilai, kami melihat juga, apakah, komplit, atau tidaknya, tugas, yang Bapak Ibu, kumpulkan, jadi, disitu, akan kami, evaluasi, Bapak Ibu, ya, betul, kita melihat, selain, melihat videonya juga, Pak Sena, tapi, kita juga melihat, prosesnya, menurut kita, atau menurut saya, pribadi, ya, proses, untuk berbicara, di depan umum, sebagai presenter, atau kursus nomor, itu, di, ini ya, dari kebiasaan, oh, ini saya, sudah jadi kos, nih, bentar saya, pindahin ke Pak Tato, ya, selaku, nah, sudah, terima kasih, Pak Fahmi, mohon maaf, mohon maaf, mungkin, ada kesalahan, tadi, dari, ininya, oke, melanjutkan, tadi ya, ketika menjadi presenter, dan moderator, kalau menurut saya itu, kita bisa belajar, proses by proses, artinya, kita bisa, dengan praktik terus, dengan praktik, secara langsung, mungkin, Bapak Ibu, sudah biasa, ya, mempraktikkan secara langsung, berbicara langsung, kepada audiens, kepada siswa-siswinya, apalagi, hampir setiap hari, gitu, baik di, waktu dulu, di langsung, secara tatap muka, dan sekarang, harus menggunakan Zoom, atau Webex, dan lain-lain, jadi, itu kan, apa namanya, proses ya, namanya, itu kan awalnya, pasti, Bapak Ibu juga, ketika awal mengajar, pasti, deg-degan, pasti takut, gimana caranya, takut salah, dan lain-lain sebagainya, saya juga sama, Bapak Ibu, sampai sekarang pun, masih deg-degan, takut salah ngomong, takut salah bicara, gitu, tapi yang paling penting, adalah kita melihat proses, prosesnya, kalau Bapak Ibu, sebagai presenter, terutama, pasti lebih, berpengalaman, dibanding kita, namun, kita kan bisa melihat, prosesnya, tadi kan, tadi yang kemarin, sudah diajarkan, oleh Pak Fahrial, dan Pak Kusen, lihat, bikin Google Form, gimana, melihat, bikin flyer, gimana, nanti, di sesi kedua, ada record, upload ke YouTube, gimana, kita melihat prosesnya, gitu, kita melihat prosesnya, kita lebih menitikbalatkan, pada prosesnya, gitu, isinya kita lihat, cuman, kalau, kita itu, isinya, isi videonya, kita lihat, apakah terkendal jaringan, atau tidak, kalau terkendal jaringan, kan di luar kuasa kita, ya gitu, nanti kalau misalkan, di video suaranya, berbet-berbet, nggak jelas, yang penting kan, Bapak dan Ibu, sudah ada kemauan, untuk mengerjakan tugas, sudah, apa, memaparkan tema, sesuai yang diminta, dalam kantong tugas, gitu, kita melihat prosesnya, kita menitikbalatkan, pada prosesnya, kemauan dari Bapak dan Ibu Guru, untuk, mengerjakan tugas-tugas, dari VCTP9, mungkin gitu ya Pak Sena ya, ya, terima kasih, cukup, sama, ini juga, di chat, ada ini ya, oh ini Bu Dede, maaf ya Bu Dede, ya ini ya, kekurangannya dari, VCTP9, ke telekontren, karena kita mau datang, Bapak ini Bapak, atau Ibu, sejujur, saya secara pribadi, termasuk yang, ke atap muka, saya lebih senang, ke atap muka, karena, istrinya lebih beda, lebih rasa, lebih, ketimbang, kita melalui, telekontren, atau VCTP9, karena kita jadi, tidak kurang tahu juga, ini pesertanya, yang mana, gitu, karena, terbelit, dan ini sudah seringkali, terjadi, masalah, apakah ini Bapak atau Ibu, dan yang mengalami, bukan Bapak Ibu saja, Bapak Ibu, saya juga termasuk, seringkali disebut Ibu Sena, ya, kami harap, ya, mohon dimakumi, dan mohon maaf, ya, betul, ya, ada pertanyaan selanjutnya, Pak, tugas membuat video, menjadi host, ajakah, ini Pak, dalam durasi 30 menit, betul, Bapak Ibu, ini, ya, kan Bapak Ibu, tadi, moderator atau host, ini dalam waktu 30 menit, minimal, di dalam videonya tersebut, jadi, di dalam 30 menit itu, dipersilahkan, dikreasikan Bapak Ibu, mengikut pesertaan siswa, misalnya siswanya menjadi presenter, itu boleh, atau, peserta lainnya, itu bisa berkolaborasi, peserta lainnya, diminta menjadi presenter, Bapak Ibu menjadi hostnya, itu dipersilahkan, ini menambahkan juga, Pak Sena, ini ada pertanyaan, dari Ibu Sutia Suwardiani, saat ini memang hanya voice, ya, iya, saya sekiranya tadi sudah, karena, menurut saya, tadi kan hanya memapakan, beberapa poin-poin penting saja, menjadi teknik, menjadi presenter, host, dan moderator, nanti materinya, saya share di grup instruktur, dan nanti bisa dipelajari, atau bisa menjadi bahan, untuk bisa di-share kepada teman-teman, siswa-siswi yang lain, gitu, jadi, karena memang kan, saya juga awalnya bingung ya, bikin PPT-nya kayak apa, gitu, untuk host presenter dan moderator, karena itu lebih ke praktik, gitu, dan saya rasa, Bapak dan Ibu, lebih berpengalaman, berkaitan dengan berbicara depan umum, memaparkan materi, tentang, tentang hal yang Bapak Ibu kuasai, misalkan, Bapak Ibu guru bahasa Inggris, pastikan lebih paham, gitu ya, cara memaparkan, bahasa Inggris yang baik, dengan yang benar, kepada siswa-siswinya, gitu, jadi, teknik menjadi presenter host dan moderator, betul saya, lebih menitikberatkan kepada praktik, nanti materi, tapi tetap materi, nanti akan saya share di, grup instruktur, jadi nanti mohon diperhatikan, seperti itu Pak Sena, ya, baik, terima kasih, Pak Raka, ya, sama-sama, barangkali ada lagi, yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, mohon maaf, apabila ada pertanyaan yang terlewat, Bapak Ibu, karena ini terlalu cukup banyak juga, yang chat masuk ke kita, jadi mohon maaf sekali, apabila, ada yang terlewat, atau tidak terbacakan, untuk resen juga disilakan, Bapak Ibu, barangkali ingin menanyakan langsung, tanpa mengetik, itu diperbolehkan, pilihan resennya ada di menu, Bapak Ibu, tinggal diklik, untuk pilihan resen, Pak Sena, sama dengan aplikasi lain, Pak Sena, ini ada pertanyaan private, sepertinya ke kita, kepada host juga, dan moderator, eh, host dan presenter, mohon maaf, dari bu hari ini, Sugi Rezeki, untuk tugas video, peserta dalam fikon, dalam fikon, kitanya harus siswa, apa bukan sesama guru, itu, nanti mekanisme tugasnya, akan dijelaskan di akhir ya, kemarin, kita sudah jelaskan, sama Pak Gatot juga, mengenai, apa yang harus dilakukan, oleh Bapak dan Ibu guru, dalam kantung tugas, dan apa yang dilakukan, apa yang harus dilakukan, oleh siswa dan siswi, nanti dalam kantung tugas, karena mekanismenya berbeda, untuk guru, berbeda, untuk siswa-siswi berbeda, gitu, namun, batas waktu pengumpulannya, juga berbeda, untuk guru kan, diharapkan dalam minggu ini, bisa selesai, namun untuk siswa dan siswi, waktunya lebih panjang ya, karena pendaftarannya, masih dibuka, sampai tanggal 16 April 2021, kalau tidak salah, batas waktu pengumpulannya, sampai akhir April ya, Pak Sena ya, untuk siswa-siswi, ya betul, ya betul, jadi, maaf, Pak Raka, tadi pertanyaan, apa ya, saya tidak bisa lihat ini, ya Pak, ini jadi, untuk tugas video, paserta dalam VKON itu, kitanya harus siswa, apa boleh sesama guru, untuk yang tugas guru ya, ya, itu balik lagi, bisa dikolaborasikan ya Pak, ya betul, betul, bisa di, yang penting, unsur yang kita minta, itu terpenuhi, misalnya Bapak Ibu, diminta moderator, atau host, nah selagi, dalam acara itu, penting yang, Bapak Ibu adakan, itu menjadi host, atau moderator, itu sudah memenuhi, unsur tubasnya, jadi itu, dipersilapkan kepada Bapak Ibu, untuk mengeteskan, kegiatan, rekamannya, atau videonya nanti, ya, ini juga Pak, ada pertanyaan, link pendaftaran, untuk siswa gimana Pak, kita sudah share ya, flyer revisinya, di, di, grup, di struktur, bisa dicek nanti, oleh Ibu ya, 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 info jelasnya, info jelasnya, info jelasnya, sudah di share, sama Pak Tato, waktu itu, apa sama saya, waktu itu ya, di hari Senin, saya lupa, nanti saya cek lagi, ya, pasti ada di grup, di grup instruktur, visi Tibet 9, itu ada link pendaftaran, kalau tidak salah, untuk guru, dan untuk siswa, atau satu link, saya juga lupa, nanti dicek, atau nanti saya share ulang, di grup, nanti bisa dicek, oleh Bapak Ibu semua, ya, ada lagi pertanyaan lainnya, Bapak Ibu, kembali lagi, ingin mengingatkan, terkait presensi, di ujung, arah hari ini ya, Bapak Ibu, bukan sesi pagi ini, nanti sekitar, pukul 15, atau pukul 14, ini cepat, kita baru share presensinya ya, Bapak Ibu, ya, kita masih ada waktu juga, Pak Sena, sampai jam 11 ya, kurang lebih 15 menitan lagi, mungkin ada lagi, yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, baik terkait teknis, presensi teraksinya moderator, ataupun nanti kantong tugas, tapi nanti kantong tugas, biasanya di akhir sih, ya Pak Sena ya, dan balik lagi, koordinator, Bapak Ibu kan sudah dibagi, sudah masuk ke grup instruktur, per wilayah, jadi nanti, bisa ditanyakan langsung, ke koordinator, per wilayahnya masing-masing, di sana, ada Pak Fahrial, untuk Kaltara ya, terus ada Pak Kusen, untuk Jawa Timur ya, Pak Sena ya, ya, terus ada Pak, Pak Mugi, Pak Mugi, Bu Muginah, mohon maaf, untuk Jawa Tengah, dan provinsi lain, kalau tidak salah, lalu juga ada Bu Yulfi, untuk provinsi Jawa Barat, jadi nanti, bisa ditanyakan, langsung, atau nanti bisa chat, langsung pada beliau, apabila belum masuk, ke grupnya ya, gitu, ya, ada lagi pertanyaan, Pak Rata, ya, dari Bu Dede, mengenai tugas, buatan video, kalau pesertanya, tidak ikut serta, bagaimana, jadi hanya penyampaian moderatornya saja, ini saya kurang, paham ya, dari pertanyaannya, mohon maaf Ibu, maksudnya, hanya moderatornya saja, jadi maksudnya, apakah tidak terserah lainnya, mungkin gitu ya, bagaimana ya, bisa menyampaikan langsung, Bude Dede, Pak Tato, bisa di-unmute, ya Pak, untuk di-unmute, bisa tolong di-unmute, Pak Tato, Bu Dede, ya, ya, silakan, Bu Dede, terima kasih, Assalamualaikum, Waalaikum, Waalaikumsalam, Waalaikum, ini kan tugasnya membuat video ya ya kalau misalnya kalau acara itu kan sudah jelas kejahatannya apa kemudian pesertanya juga siapa nah ini kalau dalam video misalnya kita kesulitan untuk mencari pesertanya atau kita mengambil dari kompok yang ada di kompok yang sudah jelas atau mengambil dari siswa tapi dalam kondisian seperti ini tentunya kalau berkaitan pada video itu kan kalau pun menggunakan zoom atau ikan padahal siang-siang yang berkaitan pasti bagaimana kita lakukan oke ya ya jadi maksudnya mungkin dalam satu video itu atau dalam video itu harus ada ini ya maksudnya ada pesertanya gitu ya bu ya maksudnya gitu ya bu ya audiensnya ada oh ya audiensnya ada ya kita sharing pengalaman saya juga sama Pak Sena kemarin ketika meeting conference ya ketika kita meeting conference kita melakukan tugas saya bertiga kebetulan sama Pak Tato juga waktu itu di VCT page 8 waktu itu sih saya undang teman-teman saya di luar peserta VCT gitu supaya ramai aja pertama itu supaya ramai aja apa namanya apa namanya tapi waktu pengumpulan tugas pengumpulan tugas di VCT page 8 kemarin juga ada juga temen kita yang tidak ada audiensnya sama sekali ya Pak Sena ya tidak tidak ada audiensnya sama sekali tidak hanya kita hanya kita aja bertiga gitu diskusi gitu tapi alhamdulillah dia lulus namun alangkah baiknya sih untuk suatu video atau dalam suatu pemaparan gitu nanti entah siswa-siswinya gitu yang jadi presenter itu diharapkan sih ada ada pesertanya ya ibu ya ada pesertanya agar suasananya hidup pertama kedua ada yang nanya dan biasanya waktu itu kita ketika VCT page 8 itu didampingi juga oleh instruktur yang mana instrukturnya itu sendiri instruktur ini kan balik lagi VCT page 8 dan page 9 itu beda waktu itu kita didampingi oleh instruktur dimana instruktur itu sendiri yang biasanya hadir di dalam room atau ya room atau room yang kita buat gitu nah pesertanya itu ya instrukturnya tersebut lalu juga kalau saya waktu itu mengundang teman-teman saya yang lain gitu untuk ikut setidaknya ikut meramaikan ikut bertanya juga jadi roomnya itu gak sepi-sepi banget gitu tapi hal itu ternyata bukan dipatokan waktu VCT page 8 ya dan saya rasa sekarang juga seperti itu karena balik lagi diseminasi apa namanya ada diseminasi tugas itu waktu itu sih mau maaf waktu itu sih gak harus tapi sekarang itu kan ada diseminasi kalau gak salah ya pasien ayah jadi guru itu harus memaparkan materi kepada siswa-siswinya ya ya kepada siswa-siswinya ya jadi ya diharapkan diharapkan siswa-siswinya juga ikut serta gitu ikut serta nanti ketika ibu memaparkan ya nanti ya tugas guru juga nanti sebagai presenter juga ya pasiennya ya ya jadi nanti diharapkan ya siswa-siswinya ikut gitu sebagai peserta mungkin pasiennya bisa menambahkan jadi gini ya Bu Dede kebetulan emang dalam tugas ini kita disesuaikan saja dengan apa yang bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu lalaman kami juga waktu itu begini bu caranya tipsnya ini yang pernah kita alami jadi kebetulan kami juga waktu itu ditugaskan menjadi moderator atau host namun kebetulan di sisi lain kita memiliki kegiatan ibu sepertinya itulah kita manfaatkan juga gitu dijadikan gas visi kita jadi ketika ada kegiatan lain kebetulan kegiatan lain saya menjadi moderator atau host dan di situ saya record dan saya anggap itu tugas visi saya gitu jadi langsung praktekan kegiatan lain kita contoh misalnya ibu misalkan sebagai host atau moderator di kelas ibu di satu patah pelajaran ada kegiatan presentasi sekolah nah barangkali disitu ibu bisa memanfaatkan kegiatan tersebut jadi tugas visi ibu seperti itu jadi bisa dianggir begitu tersebut pengisinya ada audiensinya atau bapak ibu sudah memenuhi perang sebagai moderator seperti itu waktu visi t-8 kemarin itu minimal 3-5 orang tapi waktu kita diseminasi saya pas dengan Pak Tato diseminasinya ke 40-50 orang gitu jadi jadi gak ada kegiatan karena waktu itu kita memang ada kegiatan lain dan berkaitan dengan skillset VCT jadi memang sebenarnya tidak dibatasin harus berapa-berapanya sih setahu saya VCT kemarin minimal 3-5 orang gitu dan begitu juga ketika pemaparan materi tugas kalau waktu itu waktu kita tugas itu gak ada ini apa ya Pak Sena gak ada harus berapa-berapa orangnya ya tapi waktu itu saya akalin saya undang teman-teman saya untuk masuk ke room agar ada yang bertanya agar suasananya lebih hidup gitu jadi kan untuk melatih kita juga ya ibu untuk berbicara langsung di depan orang seperti apa dan bagaimana karena ya itu penting sih untuk apabila kita menjadi host presenter atau itu gitu ya karena durasinya 30 menit ya ibu jadi ya itulah di dalam selama 30 menit itu kita berkreasikan lagi gitu ya betul kalau tidak ada audiens juga tidak ada itu ya para Kak sesi tanya-jawab ya betul jadi akan lebih singkat kayak sepertinya kalau bertanya lagi Kak itu 30 menit itu dari awal sampai akhir atau hanya pemapaan dari narasumbernya saja disesuaikan dengan peran saja ibu misalnya peran peran berarti ada pembukaan gitu kan atau ketika ada sesi tanya-jawab disitu lagi moderator berperan lagi jadi selama 30 menit itu sudah termasuk narasumber yang berbicara juga gitu atau presentasi pertanyaan dari audiens juga ya tapi ibu mohon diingat itu minimal ya bu oh minimal iya minimal 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 30 menit jadi kalau lebih dari 30 menit juga ya nggak apa-apa gitu bu jadi karena menggunakan perantara media Zoom, Webex dan Google Meet yang tidak berbayar jadi disesuaikan saja waktunya gitu jadi biasanya hanya sampai 40 menit kalau Zoom tidak berbayar maksimalnya gimana bu mohon maaf biasanya kalau Zoom tidak berbayar itu sampai 40 menit iya sampai 40 menit kalau kalau mau dimaksimalkan menggobu cuman ya itu tadi tugas moderator dan host itu yang harus memantah waktunya itu tadi itu jangan sampai ketika asik-asik asik berbicara tiba-tiba mati gitu kan sayang ya baik pak ya paham ya itu bu ya terima kasih pak ya masena ini ada pertanyaan lagi dari bu Gianti ini kegiatannya bebas apa aja ya boleh pembelajaran biasa juga boleh ya tapi ya tetap harus dilihat boleh tapi harus dilihat nanti rulesnya gitu maksudnya nanti tugas dari ibu guru ibu dan bapak harus memapakannya temanya bebas sih memang gitu tapi kalau tidak salah harus dalam bahasa inggris ya bapak Pak Sena ya itu nanti lebih jelasnya nanti tadi juga ada yang bertanya ada yang bertanya nanti teknis penugasannya gimana nanti pasti akan di share oleh kita kalau gak saya sama Pak Sena gitu nanti akan segera di share baik nah ini ada pertanyaan lagi para kak ini saya gak tau bapak ibu nih yang milah mengenai instruktur apakah semua guru harus mendaftar atau saja tugas instruktur ini jadi instrukturnya ada dua ya bapak ibu untuk instruktur yang saat ini untuk para guru-guru itu ada linknya kita jauh-jauh hari sih cuma kebetulan itu seperti yang sudah ditutup ya pada kak untuk instruktur ya ya sampai tanggal 6 kemarin ya untuk instruktur nanti menjadi siswa atau instruktur siswa-siswa bapak ibu yang ini menjadi peserta itu sudah cukup mendaftar di yang web molek itu ya karena nanti bapak ibu kan akan diisi lagi apakah lulus atau tidaknya di batch 9 ini apabila lulus mungkin diharapkan bapak ibu yang lulus saat ini menjadi instruktur di siswa-siswi lokal bapak ibu jadi untuk mendaftar kebetulan untuk link instruktur yang instruktur untuk guru saat ini itu sudah ditutup kebetulan akhir nah untuk instruktur yang menjadi siswa kalau bapak ibu sudah mengikuti pelatihan saat ini dan sudah mendaftar atau registrasi di website yang cimolek itu itu sudah cukup bapak ibu berarti nanti bapak ibu tinggal menjadi instruktur siswa-siswi lokal bapak ibunya untuk tugas instruktur itu hanya memantau kemudian mengarahkan membimbing siswa-siswi nanti bapak ibu untuk mengikuti VCT kemudian untuk mengumpulkan tugas tugas bapak ibu jadi nanti dilakukan bapak ibu yang lulus di VCT 29 ini menjadi instruktur siswa-siswi bapak ibu semua kemudian diharapkan bapak ibu memantau atau membimbing mengawasi siswa-siswa untuk mengikuti proses VCT 29-nya seperti itu ya pak pak ya betul untuk tugas ya betul sudah cukup jelas dari pak Sena ya ini juga pak ada lagi yang bertanya dari bapak seperti ini bapak Raffino Pak Levy ya boleh pakai Google Meet kan prinsipnya jadi saya tegaskan lagi sekali lagi boleh mau pakai apa aja medianya mau Google Meet mau Zoom atau Webex terserah senyamannya bapak ibu atau biasanya menggunakan apa gitu kita tidak matok harus pakai Zoom nggak bebas terserah senyamannya aja yang paling penting adalah hasil meetingnya tersebut di record tuh ya baik ini ada lagi para kak dari book trireton 14-12-17-33 atau kurang tugas lagi jadi begini ya intinya bapak ibu apabila bapak ibu saat ini menjadi peserta sudah terdaftar di website Simulet diharapkan tugas di BAS9 ini tetap bekerja atau mengumpulkan namun apabila memang belum terdaftar sebagai peserta untuk saat ini mungkin ya tidak perlu mengumpulkan karena kami juga nanti menatanya tidak terdaftar gitu bapak ibu ketika emang bapak ibu sudah terdaftar di PCT BAS9 ini diharapkan tugas tetap dikumpulkan ya bapak ibu ya karena pasti kami sesuaikan dengan data yang terdaftar peserta khususnya ya betul 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 jadi kalau memang sudah terdaftar ya pengalaman sih memang PCT tugasnya kalau menurut kita ya gampang-gampang susah yang susah itu adalah membagi waktunya karena pastikan bapak ibu di luar mengikuti kegiatan ini pasti ada kesibukan lain khususnya di sekolah gitu namun ya memang harus pintar-pintar membagi waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang kita sediakan namun ya diharapkan ketika sudah terdaftar menjadi peserta sudah mengikuti apa dua hari ini ya hari kemarin sama hari pembukaan terus hari pertama kemarin dan hari ini yang ada nanti satu sesi lagi ya diharapkan mengikuti tugasnya dengan baik gitu Pak Sena ini ada lagi yang bertanya dari Pak Agus Rianto nih Pak kalau misalkan kita sudah jadi peserta terus lulus kemudian ada tugas jadi instruktur apakah kita akan mendapat dua sertifikat dan bagaimana tugas kita selanjutnya jika sudah ikut di BAT 9 jadi nanti mungkin bisa ditanyakan lagi ke Pak Gatot ya Pak Sena ya saya mungkin nanti bisa dibantu jawab sertifikatnya iya yang jalan ya kemarin informasi yang saya dapat untuk Bapak Ibu yang menjadi instruktur akan menjadi sertifikat akan mendapatkan sertifikat untuk Bapak Ibu jadi nanti ketika saya lulus dapat iya betul kemudian untuk yang lulus juga dalam pesertanya akan mendapatkan sertifikat itu informasi yang kami dapat terkait sertifikat ya Bapak Ibu kalau balik lagi saya mau menambahkan dari Pak Sena apabila mengacu pembicaraan dengan Pak Gatot di hari Senin lalu itu diharapkan ketika tugas-tugas sudah masuk semua Bapak Ibu ketika ditutup kita punya waktu buat ngelah data lalu nanti kita sertifikatnya as soon as possible nanti akan segera di share kepada para peserta atau para instruktur yang lulus dan di mana nanti instruktur-instruktur yang lulus ini nantinya akan membimbing siswa-siswi dari masing-masing sekolah untuk diberikan lagi pengarahan mengenai skill set VCT ini karena apabila sesuai rencana nanti di minggu depan itu nanti kita tapi ini masih perlu didiskusikan juga ya Pak Sena ya kemarin saya berbicara dengan Pak Gatot kalau tidak salah nanti di minggu depan itu kita akan pilih Bapak dan Ibu Guru yang nanti akan memberikan pengaparan materi seperti yang saya lakukan sekarang tapi medianya berbeda medianya kepada siswa-siswi para peserta VCT BAT 9 itu namun itu masih bisa namun masih didiskusikan jadi nanti siap-siap aja Bapak Ibu namun jadi hal ini juga jadi acuan untuk Bapak Ibu agar semangat dalam mengerjakan tugasnya lalu juga nanti apabila tugasnya masuk semua nanti kita akan insya Allah kalau sesuai rencana nanti kita akan pilih beberapa perwakilan dari Bapak dan Ibu Guru nanti untuk bisa untuk dapat memberikan pengaparan di minggu depan ke siswa-siswi sebelum siswa-siswi tersebut nanti akan mengerjakan tugasnya gitu ini gitu Pak Sena ya terima kasih terima kasih ya ini waktunya kebetulan sudah habis ya ya Pak Sena jadi seperti kita tutup saja mohon maaf Bapak Ibu apabila ada pertanyaan yang tidak sempat kami bacakan ada yang terlewat ini cukup lumayan banyak pesertanya yang masuk ke chat ke kami karena ada yang masuk ke chat pribadi ada yang panelist ada yang everyone jadi kita agak ketetaran juga membacanya ini karena tampilannya harus kita lihat-lihat dulu ya mungkin kita tutup saja untuk sesi pagi ini diharapkan nanti untuk kedua pada pukul 17.00 sampai pukul 15.00 diharapkan Bapak Ibu dapat mengikuti lagi kegiatan ini sekali lagi kami ingatkan kembali untuk presensi ujung acara hari ini yaitu antara pukul 15.00 sampai 15.00 baru kami share presensinya Bapak Ibu diharapkan Bapak Ibu tetap mengikuti sampai di akhir acara hari ini jangan lelah ini juga ada waktu ini ada waktu istirahat dari pukul sampai pukul 13.00 kita lanjut diharapkan Bapak Ibu untuk dari bumi dan juga diharapkan pada pukul 13.00 tidak perlu lebih baik mungkin itu terima kasih Pak Pak atas penumpangnya terima kasih terima kasih terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini semoga tetap semangat mohon bila-bila ada kegiatan dan selamat terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan hari ini terima kasih kita sama-sama menutup ilmu apabila nanti ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di chat di grupnya dan tanya ke koordinator masing-koordinator wilayah masing-masing atau bisa nanti tanya ke saya atau Pak Sena itu Pak Tato dipersilahkan Baik upload video ke Youtube dan satu siap ya Bapak Ibu Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Tato Pak Sena Ya Sama-sama Sama-sama